Lembah merpati jelit 7. Hawa panas telah hilang lenyap dan sebagai gantinya, asap yang keluar dari tanda kebesaran lembah merpati ini semakin lama menjadi semakin banyak, dan membuat sejuk kembali hawa di situ yang tadinya telah menjadi panas sekali. K. O. Sinjai baru teringat akan khasiatnya tanda kebesaran ini yang dapat menahan panas dan menolak angin, nyalinya menjadi bertambah besar, karena sudah tidak takut lagi akan serangan panas si orang tua itu. Setelah dapat memukul mundur musuhnya ia menggantungkan tanda kebesaran lembah merpati ini dileher, dan menyerang lagi dengan lebih berani. Orang tua tinggi besar itu biarpun mempunyai tenaga latihan yang dalam, ia tidak dapat menandingi kekuatan K. O. Sinjai yang selalu mendapat rejeki, tadi, ia hanya mengandalkan kekuatannya hawa panas sudah tidak berdaya sama sekali, hatinya menjadi agak gelisah. Sebenarnya orang-orang Partai Padang Pasir jarang sekali datang ke daerah Tionggoan, sampai Li Ujin Leong sendiri juga tidak mengerti, mengapa K. O. Sinjai dapat menanam permusuhan dengannya. Ia takut K. O. Sinjai akan keterlepasan tangan, hingga menambah dendaman saja, maka ia segera majukan dirinya berkata. Berhenti. K. O. Sinjai sudah lantas menahan serangan lanjutan dan berdiri di pinggir. Li Ujin Leong lantas memberikan hormat kepada orang tua itu dan berkata, Di mana murid keponakanku ini telah melanggar peraturan Partai Padang Pasir, harap saudara suka memberi penjelasan dengan terang dulu. Si orang tua menenangkan napasnya yang sengal-sengal. Dengan tidak memperdulikan pertanyaan Li Ujin Leong lagi, ia sudah membalikan badannya dan meninggalkan mereka yang jadi melongo karena heran. K. O. Sinjai menggerendeng sendiri. Kejadian yang aneh sekali. Lalu ia memasukkan juga tanda kebesaran lembah merpati tadi dan mulai lagi dengan perjalanannya. Belum juga mereka berempat berjalan beberapa tindak, dari depannya kembali mendatangi seorang tua berpakaian kuno. Orang tua ini berjalan dengan cepat sekali, sebentar saja sudah sampai di hadapan mereka. Sampai Li Ujin Leong juga tidak mengetahui, dengan menggunakan ilmu apa orang tua ini dapat mendatangi dengan demikian aneh. Orang tua itu datang dengan laku hormat sekali, setelah menjurah kepada empat orang ia berkata kepada K. O. Sinjai. Batu giyok yang digunakan oleh saudara kecil ini tadi dapatkah diperlihatkan sebentar kepada K. O. Sinjai membongkokkan badannya menjawab. Menyesal sekali, tidak dapat melulusi permintaan ini. Si orang tua berpakaian kuno tidak menjadi marah, dengan tetap menghormat ia bertanya lagi, dan bagaimana jika menuturkan asal-usulnya? Juga tidak perlu, jawab K. O. Sinjai. Orang tua itu mengkerutkan kedua alisnya. Lebih baik saudara kecil ini dapat berterus terang, agar dapat menghindari kejadian yang tidak diingini. Mika O. Sinjai tidak mengerti, apa yang diartikan oleh orang tua ini, ia mulai naik darah. Aku ingin melihatnya kejadian apa yang tidak diingini itu, jawabnya. Si orang tua masih mencoba menahan sabarnya dan berkata lagi. Saudara kecil jangan salah mengerti. Batu giyok mempunyai riwayat yang sukar dimengerti dan mempunyai hubungan yang rapat dengan perjalananku, maka baru aku menanyakan tentang soalnya. Harap saudara dapat memberi keterangan yang jelas dan sekalian menyerahkan batu giyok ini untuk dibawa pulang, menyelesaikan urusan. K. O. Sinjai tidak tahu akan maksud si orang tua yang selalu menghormat, tapi ia masih menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Muka si orang tua berpakaian kuno mulai berubah dan berkata, Jika saudara kecil tetap berpendirian kukuh, dengan apa boleh buat aku akan menggunakan kekerasan. Mendadak, sebelah tangannya disodorkan menyekal lengan K. O. Sinjai, dan sebelah tangannya lagi juga tidak tinggal diam, mengarah jalan darah Hoan Bunhiat. K. O. Sinjai hanya merasakan sebelah tangannya menjadi kaku, tapi otomatis, sebelah tangannya lagi bergerak dan badannya terputar menyingkir dari totokannya si orang tua aneh itu. Si orang tua aneh sudah merasakan tangannya berhasil, dan berkepercayaan penuh akan dapat merebut kembali batu giyok yang ditemuinya, tidak menyangka sama sekali bahwa anak gembala ini biarpun sebelah tangannya sudah terpegang juga masih dapat menghindarkan diri dari totokannya. Orang tua ini adalah salah satu dari orang-orang yang tertua dari lembah merpati, karena kepandainya memang melebihi dari orang-orang lainnya, maka ia telah diangkat sebagai salah satu dari anggota dewan orang tua yang memegang peranan terpenting dari lembah merpati. Kali ini, ia dikecualikan boleh keluar dari dalam lembah untuk menyerap-nyerapi tindak tanduknya ketua lembah mereka yang baru, karena melihat gelagat ketua baru mereka ini seperti ada mengandung suatu maksud yang tertentu. Para anggota dewan juga telah mendengar yang ketua baru mereka ini telah mengumpulkan orang-orang pandai dari luar. Mereka memutuskan untuk menggeser kedudukannya. Hanya susahnya, mereka masih kekurangan bukti yang nyata dan tidak berani sembarangan menggesernya, karena masih memandang tanda kebesaran Giyok Kemala Lembah Merpati, yang berada di dalam tangannya si ketua lembah. Maka, tugas yang diberikan kepada orang tua ini adalah berat sekali. Di waktu K.O. Sanjie bertempur dengan orang tua dari Partai Padang Pasir tadi, ia melihat anak muda K.O. Sanjie ini seperti mengeluarkan tanda kebesaran yang tertinggi dari lembahnya, maka biar bagaimana juga ia harus mengetahuinya dengan jelas bagaimana asal usulnya benda itu. Maka dengan cepat ia menarik kembali tangannya dan menyerang berkali-kali ke arahnya si anak muda yang kosan, ia mau mengetahui sampai di mana kepandainya. Kepandainya. Begitu si orang tua mulai dengan serangannya, K.O. Sanjie sudah melihat orang tua ini adalah lawan yang terberat dalam seumur hidupnya, dengan hati-hati ia harus melayaninya, jurus demi jurus. Pertempuran antara dua orang jago dari kelas berat tentu saja membuat terpesona yang melihat. K.O. Sanjie keluarkan kepandainya yang tertulis di batok kurak-kurai alah kepandain kuno yang baru keluar lagi, membuat Liu Jin Leong, Cheng Cheng dan Ong Hu Chu menjadi kagum. Sedang kepandain yang digunakan si orang tua adalah kepandain asli dari lembah merpati yang gesit dan banyak perubahannya. Dalam beberapa jurus saja K.O. Sanjie telah dibikin bergidik. Ia seperti telah pernah melihat gerakan-gerakan ini, tapi kini pikirannya sedang dalam keadaan butak, sehingga ia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Sambil berpikir tangannya terus bergerak-gerak juga menangkis segala serangan lawannya, maka dengan sendirinya gerakan tangannya tidak secepat biasa. Dalam pertempuran yang menentukan dari dua jago, mana dapat meleng atau lengah? Inilah yang menjadi sebab memaksa K.O. Sanjie mundur berulang-ulang. Ong Hu Chu dan Cheng Cheng sampai menjerit-jerit beberapa kali, dari kiri dan kanan dua orang ini maju untuk siap membantunya. Tapi Liu Jin Leong sudah menghalang-halangi dan berkata, Buat apa kau orang khawatir? Dia tidak akan kalah. Tiba-tiba K.O. Sanjie seperti mendapat bantuan yang tidak terlihat, ia dapat berbalik menyerang sampai memaksa si orang tua mundur ke tempat asalnya. Ternyata, karena saking terdesak, ia telah mengeluarkan pelajaran dari kitab kutubuku, hal ini dilakukan tanpa kesadaran. Si orang tua menjadi terkejut, sambil mundur ia membentak, berhenti. Pelajaran ini didapat dari siapa? K.O. Sanjie masih terus menyerang, kau tidak berhak bertanya, jawabnya. Dengan sungguh-sungguh si orang tua berkata lagi. Kepandayanmu dan batu giyok itu mempunyai asal-lusul yang ngerat sekali. Harap kau dapat memberitahukan dengan terus terang. K.O. Sanjie berhenti menyerang, sambil mengawasi si orang tua. Ia berkata, dapatkah Lo Chiampu mengatakan asal-lusul terlebih dahulu? Si orang tua ragu-ragu sebentar tapi ia berkata juga. Aku adalah orang lembah merpati, kau juga tentu tahu sesuatu tentang lembah merpati. K.O. Sanjie dengan suara dingin menjawab. Nama lembah merpati telah dibikin rusak oleh kawanan kurcaci yang sebangsa kau ini, semua orang membenci sampai masuk ke dalam tulangnya. Kebetulan kau datang kemari, kau boleh pulang dan beritahu kepada ketuamu bahwa aku K.O. Sanjie akan mencarinya untuk membuat perhitungan. Menurut taksiran, beberapa perkataan ini cukup akan menimbulkan marah si orang tua, tapi aneh, orang tua ini bukan saja tidak menjadi marah, bahkan ia menghela nafas sampai beberapa kali dan berkata, Tadinya aku hanya curiga, tidak disangka, memang telah kejadian dengan sebenarnya. Jika melihat kelakuan saudara kecil aku telah dapat menduga yang dimaksud siapa orangnya. Di lain hari, jika kau dapat masuk ke dalam lembah merpati kau boleh mencariku yang bernama K.O. Hian saja. Dengan cepat ia membalikan badannya dan kembali ke tempat asal datangnya. Sebentar saja ia telah lenyap dari pandangan mata. Kepandayan asli dari lembah merpati baru kali ini dapat keluar dunia, biarpun Liu Jin Leong sombong karena kepandayannya, setelah melihat dengan metu kepala sendiri ilmunya si orang tua tadi, dengan tidak terasa harus memujinya juga sampai beberapa kali. Lalu perlahan-lahan ia berjalan menuju ke arahnya K.O. Sanjie dan berkata, ilmu yang barusan kau gunakan kau dapat dari mana? K.O. Sanjie dengan terus terang menceritakan tentang pengalamannya di dalam goa telah menemukan si orang tua bertangan satu yang terkurung. Biarpun Liu Jin Leong mengetahui ilmu aslinya lembah merpati yang tinggi tapi ia masih mau mencobanya juga. Maka dalam pikirannya telah timbul niatan untuk dapat pergi ke dalam lembah merpati. Sebenarnya ia sudah mempunyai rencana untuk mengajak K.O. Sanjie bersama-sama masuk ke dalam lembah merpati, tapi kini setelah mengetahui bahwa anak muda ini mempunyai tanda kebesaran lembah merpati, ia telah merubah rencana ini dan siap untuk menerjangnya sendiri. Tidak disangka dengan umurmu yang semuda ini telah mengalami bermacam-macam kejadian aneh, aku harus mengaturkan selamat juga kepadamu, kata Liu Jin Leong. K.O. Sanjie dengan merendah mengucapkan terima kasih. Sudah menjadi kesukaanku dalam ilmu silat, kata pula Liu Jin Leong, tapi dalam seumur hidupku belum pernah mengalami menemukan kepandayan yang paling sempurna. Maka sebelum kau masuk ke dalam lembah merpati, aku ingin dapat menjajal dulu kepandayan mereka itu. Baru saja ia menutup mulutnya, dari atas mereka telah loncat turun seorang yang didahului oleh suara ketawanya. Jika saudara Liu mempunyai keinginan ini, aku si pengemis melarat siap untuk menjadi buntut. Semua orang tidak usah melihat siapa orangnya, hanya mendengar suara saja sudah dapat mengetahui yang datang adalah si pengemis sakti Qiyang T.J.O. Yang datang berbareng dengan Qiyang T.J.O. ini masih ada tiga orang lagi, yaitu paderi Siao Lin Kong Tai Hoa Sio, si kecil Siao Kong dan seorang lagi yang berdandan sebagai seorang Nikowi yang berwibawa agung. Ong Hucu yang melihat Nikowi ini sudah lantas lari menubruk ke dalam pelukannya, maka K.O. Sanjie yang melihat itu sudah lantas dapat menebak bahwa Nikowi ini tentunya adalah B.Y. H.U. N.I. yang menjadi guru Ong Hucu. Setelah mereka menjalankan peradatannya masing-masing, Liu Jin Leong sudah berkata kepada Qiyang T.J.O. yang dulu sebagai seterunya. Seorang pengemis seperti kau ini jika ingin pergi juga ke dalam lembah merpati memang tidak dapat diragukan lagi tapi dua orang beragama yang seperti mereka ini apa tidak takut akan menambah dosa saja? Qiyang T.J.O. sudah merangkapkan kedua tangannya dan berkata, Omi T.J.O. inilah keadaan yang telah memaksa kita mencampurinya. Semua orang sudah tidak dapat membiarkan lembah merpati mengganas lagi. B.Y. H.U. N.I. dengan memainkan biji tasbehnya berkata, Bukan sedikit orang lembah merpati yang mengganas di dunia, tapi kepandayan mereka ini berbeda, diantaranya ialah kepandayan T.J.O. ini yang paling banyak digunakan. Dapatkah T.J.O. memberikan sedikit penjelasannya? Lembah merpati sering memancing orang masuk ke dalam, hanya bermaksud mencuri ilmu pelajaran. Dan dua orangku setelah melarikan diri, meninggalkan lembahku, tentu juga telah tertarik ke sana, maka tidak heran jika mereka dapat menggunakan sedikit ilmu ini, menerangkan Li Ujin Leong. B.Y. H.U. N.I. memanggut-manggutkan kepalanya. Tidak peduli kau orang bertiga mempunyai ganjalan langsung atau tidak langsung dengan lembah merpati, kata T.J.O. Demi keadilan, aku bersedia mencampurkan diri. Bagaimana jika kita berempat yang sudah tidak jauh dengan Li Ujin Leong tertawa bergelak-gelak. Jika kau betul mempunyai kegembiraan tentang hal ini, maka silahkan kau sajalah yang menetapkan hari, Kong Tai Hwa Sio mewakili T.J.O. menjawab. Saudara kecil ini bukankah sudah berjanji dengan T.J.O. tua, akan masuk ke dalam lembah merpati dalam setengah tahun lagi? Bagaimana jika kita mendahuluinya dua hari di muka? Semua orang menyetujui akan usul ini, termasuk Li Ujin Leong. Biah Yunye menggunakan tangannya menepok pundaknya Ong Hucu yang masih menempel di dekatnya, sambil tersenyum ia berkata, Diakah yang dimaksud dengan adik kecilmu itu? Ong Hucu menjadi malu, seraya mainkan lengan bajunya, ia membuka mulut, em-em. Seng Guru tertawa dan menganggukan kepalanya seperti memuji akan pilihannya Seng Murid. Ia telah dapat mendengar juga tentang kelakuan anak gembala yang menjadi calon hidup Seng Murid ini, maka ia sudah tidak menanyakan lagi kepada muridnya yang pemaluan. Sewaktu mereka sedang enak-enakan berbicara, Kong Taihwa Osiyo yang berdiri di paling pinggir sudah membalikan mukanya memandang ke arahnya gerombolan pepohonan liar yang banyak tumbuh di situ. Ia bersenyum mewah, dengan tidak mengatakan sesuatu apa lagi. Biarpun ia tahu akan kedatangan musuh, tapi masih tidak memandang mata. 21.48 Ketua Wanita dari Perkumpulan Hui Hangpang Semua orang yang berada di situ, termasuk Ceng-Ceng yang paling kecil telah mempunyai dasar-dasar yang sempurna, mereka tentu dapat membedakan yang mana jatuhnya daun dan bunga. Melihat kelakuan Kong Taihwa Osiyo ini Kiang Tejeolah yang paling tidak dapat menahan sabarnya. Jika kau tidak menunjukkan diri, apa harus aku si pengemis yang menarik keluar? Dari dalam semak-semak sudah lantas keluar seorang yang bermuka bawak beralis tebal menjura pada Kong Taihwa Osiyo dan berkata, Aku mewakili lembah merpati luar menyampaikan selamatnya kepada kalian. Lembah merpati memang telah bermaksud untuk mengundang kalian datang berkunjung ke sana, kebetulan jika kalian di sini telah menetapkan hari kedatangan, kami hanya menunggu pada waktu harinya saja. Tidak menunggu sampai beberapa orang ini mengatakan apa, ia sudah berbalik lagi dan melesat pergi. Liu Jin Leong dan tiga orang lainnya adalah tokoh-tokoh yang terkemuka, terhadap metu-metu ini mereka tidak dapat berbuat suatu apa. K.O. Sanjie, Ong Huchu dan Xiao Kong, sebelum mendapat perintah dari orang-orang yang lebih tua dari mereka yang kini berada di hadapannya juga tidak berani sembarangan turun tangan. Hanya ceng-ceng yang masih kekanak-anakan, tidak mengetahui suatu apa, yang sudah biasa dimanja oleh ayahnya, sudah lantas mencelat dan berkata, Apa kau kira dengan begini saja kau dapat meninggalkan kami? Bayangan kecil sudah mengikuti metu-metu lembah merpati. Tangan kecilnya mendahului diulur ke depan dengan gerak tipu. Sebelah tangan mengurung bumi, mencengkeram ke arah orang di depannya. Lima aliran angin yang tajam sudah mengurung kepala orang. Tidak gampang untuk menjadi seorang metu-metu yang banyak bahayanya, orang ini melihat ceng-ceng mulai menyerang dari belakang, lalu tertawa dingin. Setelah dapat menghindarkan serangan nona cilik, ia masih dapat membalas memukul sampai dua kali. Ceng-ceng melihat orang ini berani menahan langkahnya dan membalas menyerang, tentu saja menjadi girang. Gerak kaki kecilnya pindah ke sana sini mengelilingi orang ini, sebentar saja di sekitarnya orang ini telah penuh dengan bayangan-bayangan si nona kecil. Orang ini sebenarnya tidak ingin terlibat di sini, apalagi dari kejauhan sudah terlihat olehnya K.O. Sanjie dan Xiao Kong juga sudah lari mendatangi, maka nyalinya menjadi semakin ciut, dengan kerasia menyerang dua kali dan siap untuk mengundurkan diri. Terdengar ceng-ceng berteriak. Tinggalkan dulu sedikit tanda matamu. Hanya terdengar suara seret, tali pengikat pinggangnya sudah terputus, terkena serangan angin jarinya ceng-ceng dan jatuh ke tanah. Tapi orang ini tidak sempat lagi untuk memungutnya kembali, nyawanya lebih penting daripada tali pengikat ini. Sambil lari ia membalikan kepalanya dan berkata, Jangan hanya bisa menghina orang, lihat saja di dalam lembah merpati, kau dapat berbuat apa? Ceng-ceng yang menjadi panas hatinya sudah ingin mengejar lagi, tapi telah keburu disusul oleh K.O. Sanjie yang sudah lantas menahannya. Lekas kau kembali. Ayahmu sudah berkali-kali memanggilmu. Dengan apa boleh buat, ceng-ceng bersama K.O. Sanjie dan Xiao Kong bertiga kembali lagi. Setelah mereka berkumpul lagi, K.O. Sanjie sudah mendahului pamit dan meninggalkan mereka. Disusul dengan Kong Tai dan Xiao Kong berdua. Mendadak ia melihat seng guru kekasih memalingkan kepalanya lagi dan berkata kepada K.O. Sanjie, Gurumu si pendekar berbaju ungu sudah masuk kembali ke dalam dunia keng-o, kini dia sedang mencari-carimu. Apa kau telah menemuinya? Apa dia orang tua telah sembuh kembali? Dimanakah kini dia berada bertanya K.O. Sanjie? Biarpun gurunya seng kekasih ini sudah mulai mengangkat langkahnya lagi tapi masih juga ia menjawab, Mungkin dia masih berada di kota Gakkyang. Jika kau ingin menemuinya, lekaslah pergi ke sana. K.O. Sanjie yang lama tidak bertemu dengan gurunya sudah menjadi kangen sekali. Maka ia sudah berkata kepada Liu Jin Leong. Harap supek dapat mengijankanku untuk pergi ke kota Gakkyang guna menemui Suhu. Baiklah, sahut Liu Jin Leong. Kau boleh segera pergi ke sana dan tidak usah ke makam merpati lagi. Jika telah sampai pada waktunya, kita bertemu di dalam lembah merpati saja. Maka sambil mengulapkan tangannya kepada ceng-ceng, anak muda itu meninggalkan mereka berdua menuju ke arah kota Gakkyang. Hari itu sewaktu ia sedang enak-enaknya berjalan, dari depannya terlihat mendatangi beberapa penunggang kuda. Begitu sampai di hadapannya dengan berbareng, mereka sudah lompat turun dari kudanya masing-masing dan memberi hormatnya. Saudara kecil ini bukankah orang yang menjadi ahli warisnya si pendekar berbaju ungu? K.O. Sanjie tidak mengelak, tapi ia mengira akan gurunya yang telah menyuruh orang datang menyambut, maka dengan tertawa ia menjawab. Aku yang rendah betul adalah K.O. Sanjie. Empat orang yang berbadan gagah ini sudah menjadi kegirangan hampir berbareng. Mereka berkata, Ketua muda kita telah lama mengagumimu maka dia menyuruh kami datang menyambut. Perkataan ini telah menjadikan ia bingung lagi, dalam hatinya berkata, Belum pernah aku mengenal seorang ketua muda. Siapakah ketua muda ini? Dilihatnya empat orang berbadan gagah ini masih berdiri di sampingnya dengan menghormat sekali, seperti masih menunggu sampai K.O. Sanjie naik ke atas kuda yang telah tersedia. Maka dengan heran ia bertanya, Siapakah ketua mudamu itu? Harap dijelaskan dulu baru aku dapat datang menemuinya, setelah dapat bertemu, juga akan diketahui siapa orangnya, jawabnya. Dimanakah ketua mudamu itu? Tanya K.O. Sanjie. Di depan, di dalam kota Gakhyang, jawabnya. Dalam hati K.O. Sanjie berkata, Kebetulan, aku pun akan pergi ke dalam kota Gakhyang, jika mengikuti kepada mereka ini juga tidak akan mengganggu waktuku. Maka ia segera melulusi permintaannya mereka dan bersama-sama menuju ke dalam kota Gakhyang. Empat orang ini selalu sudah dapat menyiapkan segala keperluannya anak muda kita dengan sempurna, hal ini telah membuat K.O. Sanjie semakin tidak mengerti saja. Sering ia bertanya kepada mereka, tapi selalu dijawabnya dengan tertawa. Nama yang besar dari saudara kecil telah tersebar di mana-mana. Siapakah yang tidak mengharapkan dapat bertemu muka? Ketua muda kami hanyalah salah satu dari ribuan banyaknya orang. K.O. Sanjie melihat tidak dapat menemukan jawaban yang jelas, maka sudah diam saja. Ye. Boom, boom, boom. Tiga kali suara meriam meletus di atas gunung Teng-Tengkun. Di atas permukaan air telaga tertampak tiga buah perahu besar yang terpajang bagus, perahu-perahu itu maju ke depan. Di puncak tiang layar terlihat berkibar-kibar bendera yang menggambarkan burung hang yang sedang terbang melayang-layang. Inilah tiga perahu terbesar dari perkumpulan Hui Hang Pang dengan gambar burung hang terbang sebagai lambang perkumpulan. Perahu yang di tengah adalah perahu yang biasa dipakai oleh ketua Hui Hang Pang yang dapat menguasai semua perahu-perahu di daerah Tongteng ini, dan perahu di kedua belahnya ada perahu pengiring, di mana ada terdapat 48 ketua daerah Hui Hang Pang. Tiga perahu besar perlahan-lahan berjalan dengan megahnya menuju ke arah kota Gakjang. Perkumpulan Hui Hang Pang telah lama mendapat nama di daerah sekitar telaga Tongteng, tapi seperti ini kali, ketua mereka keluar dengan kera besar-besaran dan lagi dari jauh-jauh hari sudah menyambut tamu yang tidak dekat jaraknya adalah untuk pertama kalinya. Semua orang yang melihat tentu sudah menyangka akan kedatangan tamu yang teragung atau orang yang terkemuka, tidak taunya yang akan disambut oleh mereka hanyalah seorang anak muda yang berpakaian gembala, yaitu anak muda kita K.O. Sanjie yang telah lama dikagumi oleh ketua mudanya. Begitu tiga perahu besar ini menepi, delapan orang pejabat ketua daerah Hui Hang Pang telah mendahului lompat ke tepi dan berbaris rapi menunggu kedatangan tamu mereka. Delapan orang ketua daerah ini adalah orang yang biasa mengepalai ratusan anak buahnya, tentu saja tidak memandang matuk kepada anak muda yang tidak menyolok mata. Mereka hanya terpaksa karena harus menerima perintah ketua muda mereka. Biarpun demikian, hati mereka masih tidak rela untuk menerima perintah. Di dalam kalangan Kang O, ilmu kepandayan yang paling diutamakan, pendekar-pendekar yang hanya berada dalam cerita tidak dapat menaklukan hati mereka yang besar. K.O. Sanjie dengan diiringi oleh empat orang berbadan gagah telah mulai maju ke muka sampai di hadapannya barisan para ketua daerah. Baru saja ia bertindak dua langkah, dari sampingnya telah terasa ada angin tekanan yang besar mau mendorong. Tidak usah dikata lagi, tentulah delapan orang penyambut ini yang main gila. Tapi ia hanya tertawa saja, tenaga bukiat Sian Kang-nya dilepaskan keluar, mengurung di sekeliling tubuhnya sejarak satu tumba. Ia tetap melangkah dengan tenang, menuju ke tepi pelabuhan. Perahu besar yang biasanya diduduki oleh ketua muda mereka yang tadinya berada di tengah kini telah menepi dan berendeng dengan tangga pelabuhan, Tapi begitu K.O. Sanjie mau mengayun langkahnya menuju ke sana, badan perahu bergerak dan meninggalkan tepi sejarak 30 tombak. Hanya jarak 30 tombak ini mana bisa menyusahkan anak muda kita, tapi ia tidak mau mempertontonkan ilmu mengentengi tubuhnya di hadapan demikian banyaknya orang. Ia kesal juga dengan delapan orang ketua daerah yang mengganggunya. Maka ia segera mengarahkan tenaganya menggunakan ilmu Itsukui Goankong perlahan-lahan menggapai ke arah perahu dan berkata, Hei penggayu, mengapa tidak menggayu perahu-mu ke pinggir? Perahu besar tadi seperti telah terikat oleh tali kuat yang tidak terlihat, tidak dapat bergerak jauh lagi, kemudian perlahan-lahan telah kena tertarik oleh tenaganya K.O. Sanjie dan menepi lagi. K.O. Sanjie dengan langkah enteng mengayunkan kakinya ke atas geladak perahu. Hanya berapa kejadian ini cukup membuat delapan orang ketua daerah menjadi ternganga terlongong-longong. Mereka saling pandang-memandang tidak percaya, tapi karena ini juga lah mereka telah merobah padangannya. Yang mengepalai delapan orang ini, seorang tua bermuka lebar sudah lantas menyusul dan memberi hormatnya. Ia berkata, Ketua muda dari perkumpulan kami telah lama mengagumi kepandayan saudara, sebenarnya ingin sekali ia menyambut kemari sendiri, tapi karena berhubung dengan sesuatu hal, maka dengan terpaksa harus mengutus kami delapan pengurus daerah mewakili menyambutnya. Kemudian mereka satu persatu memperkenalkan dirinya. Aku yang rendah adalah pengurus daerah Siang Kiang, dan ini adalah pengurus daerah Kunsan. Yang di sana pengurus daerah Liokok, di sebelahnya. K.O. Sanjie membongkokkan badannya ke arah delapan orang ini sambil mengangkat tangannya memberi hormat ke sekelilingnya. Terima kasih banyak atas sambutan-sambutan para saudara di sini, entah Ciam Pua yang manakah sebagai ketua muda kata K.O. Sanjie. Pengurus daerah Siang Kiang tertawa. Perkataan Ciam Pua ia masih tidak sanggup menerima, sebentar lagi, setelah sampai di Kunsan tentu akan jelas sendirinya. Pikirannya K.O. Sanjie penuh dengan kecurigaan, dalam hatinya berpikir. Siapakah ketua muda yang aneh ini? Mengapa sengaja membuat banyak atraksi? Setelah iringan perahu sampai di tempat Kunsan, delapan orang pejabat pengurus daerah dengan hormat mendahului melompat ke tepi dan menyilahkan K.O. Sanjie jalan terlebih dahulu. Sebentar saja suara tabuh-tabuhan memekak telinga, diselingi juga oleh beberapa dentuman meriam. Empat puluh delapan pengurus daerah dengan rapi berdiri menjadi dua baris, dengan membongkokkan badan menyambut tamu agung mereka. K.O. Sanjie dengan tersipu-sipu sudah lantas membalas hormatnya dan berkata, Aku yang rendah ada mempunyai kepandayan apa, sehingga harus menerima penghormatan yang sedemikian besar? Pengurus daerah Syangki yang sudah lantas berkata, Saudara tidak usah terlalu merendah. Marilah masuk ke dalam ruangan perundingan untuk kita berbicara. Serombongan pengurus daerah dengan mengiringi K.O. Sanjie sudah lantas menuju ke tempat ruangan berunding mereka di daerah Kunsan. Di dalam ruangan telah tersedia meja makan dengan segala hidangan. Di dalam perjamuan, pengurus daerah Syangki yang mendadak mengangkat cawanya dan berkata, Aku yang rendah mewakili Ketua Muda kami mengucapkan selamatnya kepada Saudara K.O. ini yang dari jauh-jauh telah mencapaikan diri untuk datang ke daerah Kunsan. Hanya sayang, karena Ketua Muda kami sedang menemui halangan, sehingga tidak dapat menemaninya. Harap Saudara K.O. dapat memaafkannya. K.O. Sanjie menyambuti cawan arak dan berkata, Perkumpulan Saudara sedemikian repotnya menyambut aku kemari, aku merasa tidak enak. Aku yang rendah mana dapat mencelanya lagi? Tapi orang tidak dapat menerima kehormatan, jika tidak mempunyai pahala, harap Saudara dapat memberi penjelasan untuk dapat melegakan hatiku. Pengurus daerah Syangki yang tertawa. Aku yang rendah hanya mengagumi nama saja dan tidak bermaksud lain, harap Saudara dapat melegakan hatimu. Setelah hampir sampai pada akhir perjamuan, mendadak dari dalam bertindak keluar seorang anak perempuan yang kira-kira berumur 12 tahun, anak perempuan ini begitu keluar sudah langsung menuju ke arah pengurus daerah Syangki yang dan membisiki beberapa perkataan di telinganya. Pengurus daerah Syangki yang berkali-kali memanggutkan kepalanya dan kemudian ia bangkit dari tempat duduknya, berkata, Aku yang rendah ada sedikit permintaan yang akan disampaikan kepada Saudara KOO yang terhormat ini. Perkataan ini telah menimbulkan perhatian semua orang yang berada di sini. Tidak terkecuali juga dengan anak muda kita ini, tapi ia hanya membiarkan saja dan tidak memotong perkataannya. Maka pengurus daerah Syangki yang sudah lantas melanjutkan perkataannya. Telah lama kami mendengar ilmu kepandayan Saudara yang kesohor, maka dengan ini aku yang rendah memberanikan diri untuk meminta beberapa petunjuk yang istimewa dari Saudara untuk dapat membuka mata para Saudara yang kini berada di sini. Segala macam orang tidak ada satu yang tidak suka akan keanehan, demikian juga dengan semua orang yang berada di situ. Dengan hampir serentak semua orang sudah lantas bertepuk tangan yang rius sekali. KOO Sanjie ragu-ragu sebentar, tapi kemudian ia berdiri juga dari tempat duduknya dan berkata, Jika ketua muda Saudara ada memerintahkan begitu, aku yang rendah akan memberanikan diri untuk mempertontonkan sedikit kejelekanku ini di hadapan para Saudara yang kini berada di sini. Harap Saudara-saudara jangan mentertawakan. Tangannya berbareng menyambar poci arak yang berada di meja dan berjalan menuju ke tengah-tengah ruangan. Sesaat ruangan menjadi sepi, semua orang sudah menahan napasnya untuk melihat apa yang dibuatnya. KOO Sanjie menarik napas sebentar, sebelah tangannya mengangkat tinggi-tinggi poci arak tadi. Mulut poci arak tadi mendadak telah berubah seperti sumber air saja memancurkan araknya. Tapi pancuran arak ini tidak menjadi buyar dan jatuh di tanah, ia terkumpul menjadi satu di udara merupakan bola. Mendadak, terdengar satu suara peluk yang pecah, seluruh ruangan menjadi wangi dengan hawa arak. Ternyata arak yang terkumpul di udara tadi telah meledak menjadi butiran-butiran arak yang halus tersebar kemana-mana. Yang aneh, biarpun butiran arak ini telah tersebar, tapi hanya terdiam di atas kepala semua orang dan tidak mau turun lagi. Lapisan arak ini kira-kira berjarak satu tumbak dari kepala orang, maka bau harum semerbaknya arak telah dapat tercium oleh semua orang. Setelah lewat beberapa lama, K.O. Sanjie mendadak berteriak. Kembali. Dan betul saja butiran arak halus yang tadinya tersebar di seluruh ruangan telah tertarik kembali ke dalam poci tadi seperti seekor naga kecil yang meminum air saja, butiran-butiran arak telah pada masuk ke mulut poci, satu tetes pun tidak ada yang ketinggalan di luarnya. Kejadian yang seperti dalam dongengan ini dapat terjadi di dalam ruangan perjamuan, membuat semua orang terlongong-longong. Ada yang menjeleng-gelengkan kepalanya, ada yang meleletkan lidahnya sampai kemudian mereka bersama-sama bertepuk tangan, riuh sekali. Lama baru suara tepuk tangan ini menjadi reda. Setelah menunggu sampai suara tepuk tangan ini lenyap sama sekali, pengurus daerah Syangki yang kembali bangun dari tempatnya dan berkata, Ilmu kepandayan saudara memang betul-betul telah membuka matuk kami. Dan dapatkah juga sekalian memberitahu akan namanya? K.O. Sanjie juga tidak dapat menolak permintaan ini, maka ia berkata, Ilmu ini dinamakan Nitsukui Goankong, ilmu pelajaran ini jika telah sampai di puncaknya, dilepas dapat mengurung seluruh gunung dan disimpan dapat menjadi sekecil kutu. Biarpun para jago-jago ini telah berkelana di kalangan Kengowo puluhan tahun lamanya, tapi terhadap penjelasan ini hanya dapat mengerti setengahnya. Maka mereka hanya dapat menyambung dengan beberapa perkataan pujian. Delapan orang pengurus daerah memiliki pandangan Matthew yang lebih jeli, dari sini sudah dapat menaksir berapa dalamnya kepandayan anak gembala yang tidak menyolok Matthew ini. Perjamuan ini berakhir sampai pada jauh malam. K.O. Sanjie sebenarnya tidak suka meminum arak, tapi kali ini karena tidak enak untuk menolaknya dengan terpaksa telah meminumnya juga. Biarpun tempat yang disediakan untuknya ada sedemikian empuknya, tapi biar bagaimanapun ia masih tidak dapat memeramkan kedua matanya. Baru saja ia siap mengerahkan tenaganya untuk menaksa. Keluar arak yang diminumnya tadi, telinganya yang lihai telah dapat mendengar satu suara yang sangat perlahan sekali. Ia tahu inilah suara kaki orang yang telah mempunyai kepandayan tinggi di atas genting, maka sebelah tangannya sudah lantas menekan ranjangnya akan mencelat ke arah jendela. Seperti asap saja ia telah keluar dari sela-sela jendela dan terlihat olehnya sesosok bayangan yang langsing lenyap di antara batu-batu gunung palsu. 22.49 Menerjang Lembah Merpati K.O. Sanjie yang telah lompat keluar dari jendela telah dapat melihat sebuah bayangan yang langsing lenyap di antara gunung-gunungan palsu. Terhadap si tubuh langsing K.O. Sanjie mempunyai pandangan yang lain, apalagi Lembah Merpati kini telah terang-terangan berseteru dengannya. Mana ia dapat membiarkan lewat begitu saja? Dengan tidak menghentikan langkahnya lagi, ia sudah menyusul ke jurusannya dan betul juga seorang wanita berbaju putih sedang berjalan cepat menuju ke tempat ruangan bersidang. Wanita berbaju putih ini seperti telah apal sekali dengan jalanan di sini, bagaikan rumah sendiri saja ia berjalan dengan lenggang. Ketika itu jarak di antara mereka sudah menjadi dekat sekali, ternyata wanita berbaju putih ini adalah Syok Song Moli yang telah lama dikenal. Hatinya menjadi kaget dan berpikir. Apa Hui Hang Pang ini juga telah bersekongkol dengan Lembah Merpati? Syok Song Moli setelah sampai di belakang ruang bersidang, dengan tidak ragu-ragu lagi mengejot badannya dan masuk ke situ. Ternyata ruang bersidang ini mempunyai hubungan dengan ruangan dalam ketua Hui Hang Pang. K.O. Sanjie dengan cepat mendahului dua tindak untuk mencari tempat yang lebih tepat sehingga dapat melihat keadaan dalamnya dengan lebih tegas lagi. Di bawahnya adalah ruangan tamu yang kecil, seorang gadis muda yang kira-kira berumur 18 tahun duduk di sana dengan muka penuh akan kesedihan. Di kedua sisi masing-masing terdapat duduk pengurus daerah Syang Kiang dan Kunsan. Gadis muda itu berpembawaan agung sekali, jika dilihat dalam sekelebatan saja, rasa-rasanya K.O. Sanjie seperti telah melihatnya di mana tapi biar bagaimana juga kini ia sudah tidak mengingatnya lagi. Setelah sekian lama, mendadak ia seperti baru tersadar. Betul. Mukanya gadis ini dan si pemuda desa yang pernah membantunya membuat barisan kalajengking bersama-sama dengan Hei Sim Kong Chu ada sangat mirip sekali. Apa ia ada saudaranya? Maka ia sudah berpikir untuk membantunya di mana perlu, karena ia juga masih berhutang budi kepada saudaranya. Karena ia sedang memikirkan soal ini sampai lupakan dirinya Syok Song Moli yang waktu itu telah lenyap dari pandangan matanya. Mendadak si gadis sudah membentangkan kedua matanya yang seperti bintang, dengan keren berkata, Siapa yang mencuri dengar pembicaraan kami? Mengapa tidak berani menonjolkan diri? Berbareng terdengar juga satu suara yang nyaring menjawab. Satu ketua muda yang panjang kupinya. Di dalam ruangan tamu yang kecil itu kini telah bertambah lagi seorang wanita berbaju putih Syok Song Moli. Gadis di dalam ruangan tamu melihat siapa adanya si pengunjung, mukanya segera menjadi berubah. Dengan tidak bangun lagi dari tempatnya ia tertawa dingin. Tidak tahunya, kau juga berani mencuri dengar pembicaraan kami. Tapi pengurus daerah Siang Kiang dan Kun San dengan cepat telah bangun berdiri dan menyilahkan duduk dengan hormat. Syok Song Moli membawa dirinja dengan angkuh sekali, seperti mendemontrasikan lagak tengiknya ia berkata, Ketua mudaku, mengapa tidak bergembira? Apa tidak suka dengan kedatanganku? Nelayan-nelayan di daerah tongteng, kata si gadis, adalah kawan-kawan melarat, semua tidak mempunyai gunung emas atau lembah perak. Mereka mana dapat mencukupi keserakahanmu, lembah merpati yang tidak habis-habisnya? Mukanya Syok Song Moli juga berubah mendengar sindiran ini, dengan tidak kalah dinginnya ia berkata, Makaka sudah tidak mau mengirimkan barang makanan lagi. Pengurus daerah Siang Kiang sudah menyelap di tengah dan berkata, Bukan maksud kami yang tidak mau mengirim barang-barang antaran ke sana. Inilah karena keadaan yang sangat memaksa dari para kawan nelayan yang berpendapatan kurang. Dan lagi, ketua kami juga telah lama tidak ada kabar ceritanya, Umpama betul lembah merpati tidak mengijankan ketua kami kembali ke Hui Hang Pang, Juga tidak ada salahnya jika dapat memberi sedikit kabar tentang keselamatannya agar kami dapat lebih tenang. Syok Song Moli tertawa. Hal ini buat apa kau khawatirkan? Ketuamu juga bukannya seorang anak kecil yang masih memerlukan perawatan orang, Masa takut akan dimakan orang. Ia kini masih berada di dalam lembah dan menjabat pangkat yang tinggi sekali. Si dadi sudah berkata lagi dengan marah. Tidak usah banyak putar lidah. Di sini semua telah tahu akan akal dulusmu. Janganlah kau terlalu tidak memandang mata pada Hui Hang Pang. Jika saja kau berani menganggu selembar rambut ayahku hektometer. Hektometer. Syok Song Moli sudah marah juga dan meninggalkan tempat duduknya. Dengan tertawa dingin ia berkata, Ku beri jangka waktu tiga hari padamu untuk dapat mengumpulkan jumlah yang diminta. Jika siapa yang berani membantah perintah ini berarti kematian. Ia mengangkat kakinya dan lantas meninggalkan ruangan sidang yang kecil itu. Tapi baru saja ia keluar dari pintu ruangan, satu pukulan angin yang keras telah menyambar ke arahnya. Untuk menyikir dari serangan ini, ia sudah tidak berdaya sama sekali, sebentar saja ia telah tertotok jalan darahnya. Pengurus daerah Siang Kiang yang mendengar kegaduhan di depan pintu ruangan sudah lantas menyusul keluar dan dilihatnya K.O. Sanjie dengan muka merah sedang menenteng masuk tubuhnya Syok Song Moli yang sudah dibikin tidak berdaya. Begitu masuk ke dalam ruangan kecil tadi ia melemparkan tubuhnya Syok Song Moli. Terdengar suaranya yang keren. Kelakuan lembah merpati tidak ada bedanya dengan perampok yang suka merampas barang orang. Orang ini sebagai pemerasnya tidak pantas untuk diberi hidup lagi. Lalu ia menjurah ke arah si gadis dan berkata lagi, Harap Nona dapat memaafkan kelancanganku ini. Perubahan yang tidak terduga ini membuat tiga orang yang sedang berunding jadi melongo. Dua orang pengurus daerah dengan wajah ketakutan telah memandang ke arah ketua muda mereka. Si gadis sebenarnya bernama Liok Xiaokian, anak dari ketua Hui Hang Pang yang bernama Liok Bengkong terbujuk masuk ke dalam lembah merpati, jabatan ketua ini dengan sendirinya telah jatuh ke atas dirinya Liok Xiaokian. Telah lama lembah merpati memerasnya, dengan menahan Liok Bengkong sebagai tanggungan. Liok Xiaokian yang mengingat keselamatan jiwa seng ayah dengan terpaksa harus melulusi segala permintaannya. Tapi lembah merpati masih belum merasa puas dengan persembahan mereka yang dianggapnya tidak seberapa. Berkali-kali telah mengutus orangnya memaksa Hui Hang Pang untuk menambah hantarannya. Hui Hang Pang telah dipaksa mengikat pinggang karena harus sering-sering mengirim barang antarannya ke dalam lembah merpati. Bagaimana harus menambahnya lagi? Dan lagi belakangan ini ketua mereka Liok Bengkong sudah tidak kabar ceritanya lagi sehingga timbul pikiran jelek tentang keselamatan. Liok Xiaokian yang memikir akan penderitaannya seng ayah di dalam lembah merpati sudah menjadi tidak sabaran dan mengusulkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk menggempur lembah merpati. Tapi delapan pengurus daerah yang lebih banyak mengenal asam garamnya dunia, menganggap Hui Hang Pang masih belum mempunyai cukup kekuatan untuk melawan lembah merpati yang tangguh. Apalagi jika mengingat ketua mereka masih di dalam kekuasaan musuh. Dan mengusulkan untuk bersabar, sehingga menunggu saatnya tiba. Pernah juga Liok Xiaokian mengikuti ayahnya Liok Bengkong pergi kemana-mana termasuk juga perebutan empedu ikan mas di Telaga Puok Yang, maka ia telah melihat dengan metu sendiri, bagaimana K.O. Sanjie dengan sendirian saja sudah berhasil menangkap ikan raksasa itu. Dari mulai kejadian itu nama K.O. Sanjie telah meningkat setinggi langit dan kemudian terdengar juga kabarnya tentang K.O. Sanjie yang telah terang-terangan berani menentang lembah merpati. Maka timbulah niatan untuk menarik tenaganya pemuda nelayan ini sebagai pembantu Hui Hang Pang. Dari laporan-laporan yang didapat orang-orang bawahannya, Liok Xiaokian juga telah mengetahui bahwa lembah merpati telah menyebarkan orang-orangnya untuk mencari anak muda yang berkepandaian tinggi ini, maka ia segera mengutus adiknya yang bernama Liok Xiaohong, yaitu pemuda desa yang pernah membantu K.O. Sanjie dan He Sim Kong Chu melawan musuhnya, untuk mengikat tali persahabatan. Liok Xiaohong adalah muridnya si Huo Xiaohong alis panjang Pek Biye yang pernah bertemu muka sampai beberapa kali dengan K.O. Sanjie. Hui Hang Pang tadinya masih belum bermaksud terang-terangan memusuhi lembah merpati, tidak disangka K.O. Sanjie yang mendadak muncul di sini telah menotok jalan darah Siok Song Muli. Kejadian ini telah membuat Hui Hang Pang tidak dapat melepaskan diri. Liok Xiaohong yang kurang pengalaman menjadi tidak berpegangan, ia sendiri juga mengarahkan pandangannya kepada dua pengurus daerahnya. K.O. Sanjie mengetahui kesulitan orang, maka dengan tertawa panjang ia segera mengangkat tubuh Siok Song Muli dan berkata, Perbuatanku ini akan kutanggung sendiri dan tidak akan menyinggung-nyinggung nama Hui Hang Pang, segera tubuhnya berkelebat dan lenyap di telan kegelapan. Pengurus daerah Siang Qi yang seperti baru engah, maka ia segera berseru. Saudara K.O., tunggu sebentar. Tapi K.O. Sanjie sudah tidak dapat mendengarnya lagi. Mukanya Liok Xiaokian menjadi berubah, ia harus segera mengambil suatu keputusan, maka dengan gagah ia berkata, Daripada menahan sabar menerima hinaan, lebih baik lekas-lekas kita mendapat suatu penyelesaian. Saudara K.O. tadi tentunya telah pergi ke dalam lembah merpati, maka harap delapan pengurus daerah segera pergi menyiapkan barang-barang yang diminta dan menyampurkan diri dengan saudara K.O. di sana. Dan juga segera membawa perintahku memanggil pulang adikku untuk berkumpul menjadi satu. Dua pengurus daerah tadi setelah menerima perintah lalu mengundurkan diri. Ye, kita mengikuti K.O. Sanjie yang menenteng tubuhnya Shok Song Moli, meninggalkan markas sementara Hui Hang Pang, Setelah sampai di bawah gunung ia melemparkan tubuh tawanannya dan berkata, Jika kau masih menyayangi dirimu, lekaslah beritahukan di mana letaknya lembah merpati. Atau, Shok Song Moli tertawa dingin. Apa kau kira aku ini ada seorang anak kecil yang dapat sembarangan dibujuk? Jika kau mengharapkan mengorek keterangan dari diriku, itulah jangan harap sama sekali. K.O. Sanjie juga tahu bahwa peraturan lembah merpati keras sekali, memang tidak mudah untuk dapat mengorek keterangan dari dirinya. Apalagi jika orang-orang Hui Hang Pang datang mengganggunya lagi, maka sukarlah untuk ia menyingkirkan diri. Maka dengan tidak banyak bicara lagi ia menotok jalan darah Shok Song Moli yang penting-penting. Shok Song Moli hanya merasakan seperti banyak semut merayap di seluruh tubuhnya, tenaganya terpecah belah, tidak dapat dikumpulkan lagi. Ia mencoba menjalankan jalan napasnya dan berdiri lagi, tapi usahanya ini hanya sia-sia belaka. K.O. Sanjie yang masih berada di sebelahnya sudah tertawa. Sekarang telah kehilangan seluruh kepandayanmu. Akan kulihat masih dapatkah kau mengganggu orang lagi? Shok Song Moli baru tahu, ia telah kehilangan semua ilmunya. Hal ini ada lebih sengsara daripada kehilangan jiwanya. Maka, dengan air matum meleleh ia berkata, Dendam apakah di antara kita berdua? Mengapa kau sampai hati untuk terbuat sekejam ini? K.O. Sanjie mengawasi sebentar, hatinya merasa kasihan juga. Bukan hal yang mudah untuknya mempelajari kepandayan yang tinggi ini, Maka ia lalu menotok hidup lagi jalan darahnya. Dengan keren ia berkata, Dalam tiga bulan, keadaanmu akan menjadi normal kembali Tapi jika kau masih tidak dapat merubah kelakuanmu, Aku akan segera mencarimu dan tidak memberi ampun lagi. Tanpa menunggu jawaban lagi ia sudah meninggalkan Shok Song Moli sendirian. Terhadap tindak tanduknya lembah merpati belakangan ini sudah sangat menusuk perasaan hatinya, Apalagi jika mengingat akan si orang tua bertangan satu di dalam goa, Hatinya sudah menjadi tidak tenang. Umpama K.O. Sanjie dapat diberi sayap, Pada waktu itu juga ia akan segera terbang ke dalam lembah merpati untuk menyelesaikan urusannya. Setelah beberapa hari K.O. Sanjie berjalan menuju ke sebelah barat Kangxi, Pada suatu hari sampailah ia di tempat tujuan. Diperhatikan dengan seksama keadaan hutan belantara yang selalu tidak mau menerima tamu kunjungan orang luar. Hanya gelap saja di sana, Satupun tidak terlihat tanda-tanda keanehan. Maka dalam hatinya ia berpikir, Jika aku hanya berjalan lurus ke depan tidak kehilangan arah, Apa tidak dapat sampai di sana? Maka dengan membetulkan arah tujuannya ia lompat ke dalam rimbah belantara yang masih asing baginya. Sewaktu ia baru masuk ke dalam hutan yang gelap itu masih tidak merasakan suatu apa, Tapi semakin jauh tindakannya ia sudah menjadi semakin pusing. Kini ia sudah tidak dapat membedakan arah lagi, Pepohonan yang dilihatnya seperti teratur, Tapi sebetulnya tidak teratur, Telah mengacaukan pikirannya. Setelah nabrak sana dan nubruk sini sekian lamanya dengan masih tetap tidak berhasil juga, Ia sudah menjadi semakin pusing saja. Sampai sedemikian lamanya ia masih tetap tidak dapat menemukan suatu apa juga. Dalam keadaan yang sesulit itu, mendadak di sebelah kirinya seperti ada mendengar tindakan beberapa orang. 22.50 Jebakan lembah merpati Tidak jauh darinya memang betul terdapat lima orang yang sedang bicara. Hanya saja karena keanehannya pepohonan di situ sehingga memisahkan mereka. Di antara lima orang ini, salah satu di antaranya yang memegang pipa dan berpakaian kasar telah berkata, Jika kita masih tidak dapat keluar juga, Ambil saja api dan bakar semua rimbah sialan ini biar menjadi rata dengan tanah. Di sebelahnya seorang yang berhidung bete tertawa dingin. Enak betul kau goyang lidah. Sebelum rimbah terbakar rata, Apa kita tidak akan menjadi sate terlebih dahulu? Seorang lagi yang tinggi besar seperti tuan tanah sudah membentak. Hei, kalian buat apa ribut di sini? Apa kalian sudah tidak percaya kepada ku Housamya kita dapat menerjang keluar? K.O. Sanjie menjadi kaget juga mendengar orang ini mengaku dirinya sebagai Housamya. Dalam hatinya berkata, Mengapa Housamya ini dapat datang kemari juga? Yang mengaku Housamya ini adalah seorang, Dato di sebelah barat daya, Pada umur mudanya dengan mengandalkan sepasang kepalan belum pernah ia menemui tandingan. Entah buat urusan apa sehingga ia sampai datang juga ke dalam lembah merpati. Sewaktu ia sedang memikir, Di antara kegelapan seperti ada orang yang telah menggapaikan ke arahnya, Tapi karena gerakannya orang itu sangat cepat, Sehingga sukar untuknya mengenali siapa adanya orang itu. Dalam keadaan sulit demikian, Tidak ada waktu buat ia banyak pikir, Maka badannya segera digerakkan dan mengikuti arahnya bayangan tadi. Orang di depan itu seperti memang sengaja mengunjuk jalan kepadanya, Ia hanya terpisah tidak jauh dari K.O. Sanjie, Dan anak muda kita mengikuti sekian lama dengan menempuh jalan yang berliku-liku. Orang itu sangat apal sekali dengan jalanan di sini, Dengan tidak usah mencari tanda-tanda lagi, Ia sudah berhasil membawa K.O. Sanjie keluar dari dalam rembah dan kemudian ia lenyap kembali. K.O. Sanjie mulai bernafas lega, Ia telah sampai juga di ujung lainnya dari hutan belantara ini, Di hadapannya kini terlihat suatu pemandangan yang luas. Di depannya kelihatan menjulang tinggi batu tanjakan yang terbuat rapi sekali, Di sekitarnya jalan tanjakan ini penuh dengan tebing-tebing curam yang saling susun di sana. Bagainya kini hanya jalan maju ini yang masih ada harapan dan dengan memeranikan diri ia berjalan mendaki batu tanjakan yang seperti mau menembus awan. Kini di atas kepalanya hanya terdapat gumpalan awan yang berseluaran dan ia sendiri juga telah terbungkus oleh kabut yang mengambang luas. Entah kemana menujunya jalan yang menjulang ke atas ini, Ia seperti berada dalam cerita khayalan menuju ke arahnya sorga yang penuh dengan dewi-dewi yang sudah menunggunya di sana. Setelah sampai di puncak, dari kejauhan sudah terdengar lolongan anjing dan berkokoknya ayam. Ia mengarahkan pandangannya ke bawah, di sana, jauh berada di depannya terdapatlah suatu lembah yang sukar didapati orang. Coraknya lembah yang tersembunyi ini ada seperti satu hiolau saja, lembah luar kecil dan lembah dalam besar, satu jalanan kecil menghubungkan dua lembah yang hampir terpisah. Di sana terdapat sawah ladang yang luas dan penuh dengan bermacam-macam tanaman, di antaranya terdapat juga rombongan hewan dan gembala-gembalanya. Inilah lembah merpati. Hati K.O. Sanjie menjadi berdebar-debar, melihat lembah yang sudah berada di bawah kakinya ini, ia segera tengkurap dan memperhatikan lembah kecil yang berada di sebelah depan. Keadaan di dalam lembah luar, berbeda dengan lembah dalam. Semua orang di sini tentu ada membawa senjata, tidak terdapat satu orang biasa di situ. Rumah-rumah mereka juga berbeda dengan rumah biasa yang terpisah-pisah. Rumah-rumah di sini didirikan di lereng-lereng gunung seperti satu pesanggerahan. Jalan masuk ke dalam lembah merpati yang misteri ini hanya satu-satunya yang terdapat di mulut hiolau tadi. Di kedua sisinya terdapat tebing-tebing tinggi yang licin, sampai pun burung, juga sukar untuk ahinggap di sana. Jalan ini bagaikan sebilah pisau besar saja yang telah membelah tebing ini menjadi dua. Jika melihat keadaan tempat yang sebagus ini, sukarlah K.O. Sanjie menerjang masuk, hanya seorang saja yang menjaga sudah cukup kuat untuk dapat menahan ratusan tentara. Apalagi hanya ia seorang diri saja, lebih mudah lagi untuk menahannya. Waktu itu, hari masih terang-benderang, tidak mungkin untuk ia pergi ke sana. Kecuali pada malam hari, masih ada harapan besar baginya yang mempunyai kegesitan yang luar biasa. Maka, ia terduduk di sana menunggu sehingga matahari mulai condong ke barat. Dikeluarkan makanan keringaya dan dikunyah perlahan-lahan. Tetapi ia makan tidak lama, karena pada waktu itu, kupingnya yang tajam telah dapat mendengar siulan tanda bahaya dari lembah merpati. Ia kaget dan terbangun dari duduknya, ia ingin tahu siapakah yang berani menerjang lembah merpati. Dilihatnya bayangan orang simpang siur keluar dari pesanggerahan lembah merpati, semua orang menuju ke arah lembah luar karena kejadian terbit di tempat lembah luar. Setelah membiarkan orang-orang ini lenyap semua di antara pepohonan yang lebat, baru K.O. Sanjie mengarahkan pandangannya ke tempat jalan sempit. Di situ hanya ada seorang saja yang menjaga. Betul-betul ia bernyali besar, ia terbang turun dari atas tebing tinggi tadi. Lembah merpati yang letaknya tersembunyi ini jarang sekali kedatangan orang, dan lagi gerakannya K.O. Sanjie juga sama dengan gerakan yang mereka gunakan. Maka si penjaga tidak begitu memperhatikannya, sehingga sampai bergerak dekat sekali baru ia berteriak. Berhenti. Siapa di sana? Tapi teriakannya sudah telat, jalan darahnya telah tertotok oleh angin santer. Setelah K.O. Sanjie dapat menyelesaikan si penjaga jalan, dengan mudah dilemparkannya ke arah tumpukan batu, langsung menuju ke arah belakang pesanggerahan mereka. Memang ia berani menerjang bahaya, sengaja ia mendatangkan ke arah tempat yang terlampau terang. Di tengah-tengah ruangan yang besar, yang ternyata adalah tempat persidangan, telah penuh sesak dengan orang yang duduk di sana, mereka seperti sedang berdebat merundingkan sesuatu soal. Yang duduk di meja ketua adalah seorang setengah umur berkulit putih dan mempunyai raut muka persegi, di sisinya berdiri seorang wanita yang cantik. Lam Keng Liu dan Sui Nima masing-masing duduk di kiri dan kanan depannya, di sekitarnya orang-orang ini terdapat juga Pek Hoat Siantong dan banyak orang berbaju merah. Terdengar Lam Keng Liu dengan suara menghormat berkata ke arahnya si putih bermuka persegi tadi. Kau telah memerintahkan kami memancing masuk beberapa orang ini ke dalam lembah merpati, apakah maksud yang sebenarnya? Si muka persegi tertawa kejam. Apa kalian tidak mengingini kepandayan asli lembah merpati Sui Nioh sudah mendahului berkata? Maksud kita datang kemari ialah hanya untuk soal itu, tapi si muka persegi sudah memotong perkataannya. Kau orang semua tentu juga mempunyai maksud yang sama, bukan? Sampai aku liutong sahabat ketua lembah luar juga mempunyai tujuan ini. Tapi di antara kita semua, siapakah yang pernah masuk ke dalam lembah merpati? Maka, Lam Keng Liu sampai menepuk tangannya sendiri. Betul, kini aku sudah mengerti akan maksudmu. Bukankah dengan menarik masuk musuh-musuh tangguh ini, supaya dapat kita gunakan sebagai tameng umpan peluru? Liutong tertawa terbahak-bahak. Memang otakmu banyak cacingnya. Maka kita dapat berpura-pura kalah dan mundur ke lembah dalam untuk menunggu saatnya. Si wanita centil yang seperti ular sudah menggelendot di samping tubuhnya dan berkata, Akalmu memang tak dapat dicela, tapi apa kau tahu bahwa di antara orang-orang yang diundang itu terdapat juga situa Liu Jin Leong? Liutong tertawa dingin. Takut apa? Apa kita harus seumur hidup takuti padanya? Biar dia lihat kepandayan luar yang bukan didapat darinya. Mendadak saat itu terdengar suara tertawa dingin yang liwat di atas mereka, hektometer. Tanda petik. K.O. Sanjie terkejut, pikirnya. Selaka, mereka tentu akan mengejar keluar. Betul saja beberapa bayangan sudah berpencaran menuju ke arahnya. Waktu itu ia masih ingin mengunjukkan dirinya, tangannya menekan perlahan, dengan menempelkan diri di antara genting-genting, ia meluncurkan dirinya ke arah belakang ruangan. Begitu ia menjatuhkan dirinya, ia telah berada di dalam satu ruangan kecil, tempat ini hampir seluruhnya terpendam dalam batu cadas. Ia masuk dan melalui pintu bundar di sana tibalah pada satu kamar batu yang gelap. Kamar batu gelap ini kosong, tidak terdapat suatu apa, ia mulai merabah-rabah dan beruntung telah mengenakan peralatan rahasia. Lantai bawahnya mendadak bergerak dan terlihatlah tangga batu yang menurun ke bawah tanah. Ia tidak peduli lorong di bawah tanah ini menuju ke mana, dengan menuruti arahnya ia turun ke bawah. Setelah berjalan turun kira-kira setengah li, keadaan mulai melebar dan terdapat penerangan. Terlihat pintu bundar pula menghalang di depannya, lewat dari pintu bundar ini sampailah ia pada satu ruangan baka yang penuh dengan bermacam-macam buku. Kecuali terdapat banyak buku pada ruangan baka ini, perabot lainnya hanya terdapat dua kursi duduk yang berendeng terletak di ujung kamar. Hati K.O. Sanjie menjadi terhambat. Demikian pun baik juga, ia berkata sendiri. Maka dijumputnya salah satu buku dan menjatuhkan dirinya di kursi yang pertama. Tapi begitu pantatnya menempel di atas kursi tersebut, hanya terdengar suara krek-kreknya alat mesin yang telah membernginya, dan sebelum ia dapat berbuat suatu apa dua tangan yang kuat telah merangkulnya dan menekannya ke dalam kursi yang aneh itu, tapi perubahan masih belum berhenti sampai di sini, kursi tadi tidak lama kemudian juga dapat bergerak masuk ke dalam tembok. Dengan tenaga K.O. Sanjie sekarang ini, tangan-tangan besi yang merangkulnya sebentar saja telah dapat dipatahkan. Ternyata ia telah dapat dibawa ke dalam lain ruangan lagi oleh kursi yang dapat bergerak tadi. Ia sudah mau melompat bangun dari kursinya, terlihat olehnya seorang wanita setengah umur sedang masuk ke dalam ruangan rahasia ini. Setelah diteliti ternyata yang datang adalah wanita yang tadi menggelendotkan badannya di kursinya Liutong, si kepala lembah luar tadi. Tapi wanita ini seperti tidak melihatnya, maka K.O. Sanjie juga tidak mau sembarang bergerak dari tempatnya dan segera mengeluarkan pit badak dewa. Warna hijau mencorong di sekitarnya pit pusaka dan sudah mengarah wanita yang baru datang. Keras. Si wanita menjerit keras, mengangkat tangan kanannya dan lima angin jari yang tajam menusuk ke arah K.O. Sanjie, dari lengan kirinya masih terlihat darah mengetel keluar karena lukanya kena goresan pit. Sekarang gilirannya K.O. Sanjie yang menjerit kaget, karena ia segera mengenali akan gerakannya ceng-ceng. Tahulah ia sekarang siapa orangnya si ketua lembah luar Liutong dan wanita ini, ia lompat ke samping menghindarkan serangannya lima jari. Terdengar suara tertusuknya papan dan kursi yang tadi didudukinya telah ke depan, bolong bekas lima jari. Penaga serangan jarinya ini ada lebih keras dan cepat beberapa kali dari yang ceng-ceng gunakan. Terdengar suara bentakannya K.O. Sanjie. Bagus. Kini aku akan mewakili Liusupek membuat bersih pintu perguruannya. Ia juga menggerakkan ilmu pukulannya sari pepatah Raja W.O. dan menyerang dengan gencar. Si wanita centil juga sudah mengetahui siapa adanya anak muda ini dan berkata, Oh, kiranya kaulah si bocah yang datang, tidak disangka kau bernyali besar sekali dan berani datang ke dalam lembah merpati ini. Sekarang kau akan segera merasai kelihayan lembah merpati. Dengan cepat sekali ia mengirim cengkeraman jarinya dan lompat ke belakang sehingga menempel dengan dinding ruangan. Terdengar lagi suara krek, kreknya alat mesin, dan K.O. Sanjie segera merasakan badannya seperti melayang dan terjatuh ke dalam kegelapan. 23.51 Undangan Ketua Lembah Merpati Munculnya kabar lembah merpati berada di daerah sebelah barat Kang Si seperti guntur saja menggelegar ke seluruh Kang O. Di mana-mana sebagai bahan pembicaraan, senantiasa lembah merpati yang penuh rahasia itu. Lembah merpati yang misterius itu tadinya terlalu dibesar-besarkan, sehingga baru saja tersiar kabar letaknya, orang telah berbondong-bondong menuju ke sana. Di depan pintu gerbang lembah merpati yaitu rimbah belantara yang tidak menyukai orang luar telah berkumpul bukan sedikit tokoh-tokoh silat. Di antara mereka yang ingin tahu datang ke situ, tentu saja ada juga beberapa orang yang bermaksud mencari sanak famili mereka yang kabarnya telah lenyap di dalam lembah merpati yang penuh rahasia itu. Biarpun mereka tahu, setelah melewati rimbah belantara ini mereka akan segera dapat melihat lembah merpati, tapi siapa juga tidak berani sembarang memasukinya. Ada juga beberapa orang yang coba-coba memasukinya, tapi setelah berputar-putaran di sana dua hari lamanya, akhirnya kembali ke tempat asal mula. Di antaranya, bukan sedikit yang tidak ada kabar beritanya. Yang datang terlebih dahulu tidak berani sembarang memasukinya lagi, tapi yang datang belakangan tetap masih terus membanjiri, hingga yang berkumpul semakin lama sudah menjadi semakin banyak, tapi satu pun tidak ada orang yang berhasil untuk mencari jalan masuk. Sedang mereka dalam keadaan tidak berdaya, dari kejauhan telah lari mendatangi beberapa orang pula. Mereka ini adalah orang-orang yang menerima undangan lembah merpati, seperti Kong Tai Hoa Xiu, Liu Jin Leong, Bie Hu Niye, Qiang Tejeo, Ong Hucu, Cheng Cheng dan Xiao Hong. Mereka ini tidak memperdulikan semua orang yang masih pusing memikirkan jalan masuk, karena Ong Hucu ada mempunyai peta jalan lembah merpati. Mereka berkumpul menjadi satu. Waktu itu keadaan di dalam lembah merpati sedang dalam keadaan kalut. Sejak ketua lembah merpati yang baru Hon Oe Seng naik takhta, ia sudah mempunyai maksud untuk merajai dunia, ia merasa kepandainya lembah merpati telah cukup tinggi, untuk apa menyembunyikan diri lagi dalam lembah yang sunyi ini. Dalam hati besarnya telah timbul niatan jahat untuk menjajah orang. Tapi para anggota Dewan Tetua tidak menyetujui maksud liarnya, mereka menganggap lembah merpati telah cukup subur untuk membiayai kebutuhan pokok. Mereka tidak ingin dijajah oleh dunia luar yang banyak tipu muslihatnya, tapi mereka juga tidak ingin untuk menjajah dunianya orang lain. Tidak demikian dengan Hon Oe Seng yang bersifat temaha, adatnya kukuh dan berangasan, ia tidak percaya akan perkataan orang lain, dengan turun tangan sendiri ia keluar dari dalam lembah, menyebarkan cerita burung dan mencari orang yang dapat digunakan sebagai kaki tangannya. Demikianlah ia berhasil juga mendapatkan beberapa orang pandai seperti Liu Tong suami istri, Lam Keng Liu suami istri dan lainnya. Dengan tidak melanggar peraturan lembah, ia bermaksud menggunakan orang-orang ini yang nantinya akan diberi pelajaran ilmu kepandayan lembah merpati dan dapat digunakan untuk menjelajahi dunia luar. Maka terjadilah satu komplotan baru yang diberi nama komplotan lembah luar. Dengan mendirikan lembah luar, Hon Oe Seng bermaksud tertentu pula. Ia telah menyediakan suatu tempat untuk jalan mundurnya, karena takut kejahatannya yang telah menganiaya ketua lama si orang tua bertangan satu, terbongkar rahasianya, ia masih ada jalan mundur untuk lari ke tempat komplotannya lembah luar ini. Sayang Liu Tong suami istri sebagai ketua lembah luar juga bukannya orang baik-baik, dengan menggunakan kepandayan lembah merpati sebagai umpan, ia memancing para pemuda yang kurang kuat imannya untuk dijadikan kaki tangannya sendiri. Di antaranya tidak sedikit jago-jago dari kalangan hitam juga yang bersedia mengekor di belakangnya. Seperti Tong Tohiyo dan lain adalah salah satu di antaranya. Belakangan setelah mengetahui akan kepandayanya K.O. Sanjie yang istimewa, timbul juga niatannya untuk dapat menarik anak muda ini ke bawah kekuasaannya. Maka beberapa kali telah menyuruh orang-orangnya untuk menangkapnya dan akhirnya terjebloslah anak muda ini dalam perangkap rahasia. Sebenarnya semua urusan ini Han O.S. yang tidak mengetahuinya sama sekali, sampai salah satu anggota dari Dewan Tetua yang bernama K.O. Ohian setelah keluar lembah menyelidikinya telah memberitahu padanya tentang semua ini. Sampai pada saat itu, baru membuat ia ragu-ragu juga, tapi ia sebagai orang yang berpendirian kukuh, biarpun salah, juga masih tidak mau mengakui akan kesalahannya. Untuk mendapat kepastiannya, ia pergi sendirian menyelidiki, dan kebetulan sekali ia dapat mencuri dengar tentang maksud jeleknya mereka. Maka dengan tertawa dingin ia pergi meninggalkannya dan kembali ke dalam lembah. Liu Tong dan kawan-kawannya yang mendengar suara tertawa tadi segera pergi keluar mencari orang yang telah mencuri dengar perundingannya. Belakangan dia mendapat laporan dari istrinya B.S. yang bahwa Seng istri telah berhasil menjebloskan seorang anak muda yang bernama K.O. Sanjie ke dalam gua di bawah tanah. Maka pikirannya hanya menyangka bahwa K.O. Sanjie lah yang mengeluarkan suara dingin tadi dan sudah tidak menarik panjang lagi. Setelah Han Oe Seng kembali ke dalam lembah, lantas memanggil empat anggota terkemuka dari Dewan Tetua yaitu K.O. Hian, K.E.L. San, K.M. Sialiong dan Feng Shuhang untuk merundingkan caranya menahan bahaya yang dibawanya sendiri itu. Han Oe Seng mengusulkan untuk memancing semua orang ini, termasuk juga orang-orang yang berani menerjang masuk ke dalam lembah merpati, ke suatu tempat dan membunuhnya semua. Tentang Li Utong dan kawannya tentu saja. Tidak gampang-gampang melepaskan. Han Oe Seng terpaksa menyetujuinya putusan ini dan mengeluarkan perintahnya untuk menarik pulang orang-orangnya yang masih berada di lembah luar masuk ke dalam lembah, untuk siap-siaga terhadap segala kemungkinan. Ye, di depan hutan belantara lembah merpati. Liu Jin Leong dan rombongannya, setelah dapat memasuki lembah luar, tentu saja tidak dapat menemui Li Utong dan konco-konconnya karena mereka telah menarik dirinya masuk ke dalam lembah merpati. Dan dalam ruangan besar datang menyambut Ho Semya dan beberapa orang-orangnya, deagan tertawa berkakakan ia berkata. Tidak disangka beberapa orang terkemuka sudah datang semua. Ini kali pertandingan di lembah merpati merupakan suatu keramaian yang sukar dicari keduanya. Lalu ia menyodorkan selembar surat undangan merah yang besar yang baru saja didapatinya dari seorang pesuruhnya lembah merpati. Pengemis Sakti Kiang Tejior menyambuti surat undangan tadi dan tertawa lebar, ujarnya. Kelakuan yang sombong sekali, mereka berani mengundang para jago untuk bertanding dengannya. Aku si pengemis Bangkotan adalah orang yang pertama, akan kulihat kepandayan apakah yang dapat merajai dunia. Mendadak satu bayangan ungu berkelebat dan dihadapannya kini telah berdiri seorang tua, dengan tertawa mesem ia berkata kepada Kiang Tejior. Kepandayan siapa yang dapat merajai dunia? Si pengemis Sakti melihat yang datang ini adalah si pendekar berbaju ungu yang telah lama tidak keluar di dunia Kang O, ia tertawa bergelak-gelak. Menurut pendapatku si pengemis tua, ialah kepandayan murid kesayanganmu itulah yang nantinya dapat merajai dunia. Liu Jin Leong Girang melihat sahabat lamanya juga telah datang, ia lantas maju menyongsong, diikuti juga oleh Kong Tai Huo Xiu, Biah Yunia dan lain-lainnya. Ong Hu Cho dan Cheng Cheng yang mengetahui bahwa orang tua inilah yang menjadi gurunya K.O. Sanjie sudah lantas memberi hormat. Terdengar si pendekar berbaju ungu membuka mulutnya. Aku merasa sangat berterima atas perhatian kawan-kawan yang telah memperhatikan muridku yang nakal itu. Tapi entah dimanakah ia sekarang? Ia telah berjanji dengan Tiao Tua untuk masuk ke dalam lembah pada esok kelusa, jawab Liu Jin Leong. Dalam keadaan yang ramai ini dari luar telah masuk pula beberapa orang. Ketua mudanya Hui Hang Pang, Liu Xiaokian, dengan diiringi delapan pengurus daerahnya telah mengajak Hei Sim Kong Chu dan si pemuda desa Liu Xiaohang datang ke situ. Cheng Cheng yang mengenali dua pemuda di belakang Liu Xiaokian adalah kawan K.O. Sanjie, dari jauh-jauh sudah meneriakinya. Hei, mengapa kokosan tidak bersama-sama kalian Liu Xiaohang menjawab? Inilah heran sekali. Ia telah masuk kemari lebih dulu beberapa hari, Ong Hu Chu menjadi kaget dan berkhawatir. Tapi mengapa kita tidak dapat menemuinya Ki Yang Tejo tertawa terbahak-bahak? Ia dengan kepandainya yang sempurna dan lagi ada membawa-bawa pit badak dewa, tidak mungkin terjadi suatu apa. Kau tidak usah khawatir kepadanya, mungkin juga ia sudah keluar lagi menunggu si Tiao Tua. Teng, teng, teng. Dari dalam lembah merpati telah terdengar lonceng dipukul keras. Empat orang tua berjenggot panjang mengenakan pakaian kuno seperti empat lembar daun kering saja terbang turun dari atas tebing tinggi. Setelah menghadapi orang banyak, K.O.O. Hian membuka suaranya yang nyaring. K.O.O. Hian, K.E.L.San, K.M.S.Y.A. Lyong dan Feng Xu Hang empat orang mewakili ketua lembah merpati datang menyambut para tamu yang telah berkunjung kemari. Si pengemis sakti Ki Yang Tejo melihat ke arah Liu Jin Lyong, kemudian berkata sambil tertawa, Bagaimana jika kami mendahulunya? Feng Xu Hang tertawa mesem. Tunggu sebentar. Ketua kami khawatir di antara rombongan kalian ini menyelip orang, tidak ternama, maka telah menyediakan suatu jalan tebing untuk para tamu. Lalu tangannya menunjuk ke arah tebing yang licin. Si pengemis sakti mengerahkan pandangannya ke sana dan dilihatnya pada tebing tinggi yang licin itu tidak terdapat tempat untuk menaruh kaki. Jika bukannya orang yang mempunyai kepandayan ilmu mengentengi tubuh yang sempurna, tidak mungkin dapat melewatinya. Tapi ia masih tetap tertawa, katanya. Suatu tempat yang bagus untuk berlatih. Feng Xu Kang menyelahkan para tetamunya jalan. Ki Yang Tejo mendahului jalan di muka untuk membuka jalan. Disusul oleh Liu Jin Lyong, Kong Tai Huo Xio dan yang lain-lainnya. Feng Xu Kang dengan mengajak rombongan ini yang kira-kira lebih dari 200 orang, berjalan sampai di bawah tebing tinggi tadi dan berkata, Aku akan mendahului memimpin jalan. Ia mengibaskan lengan bajunya yang besar dan melayang naik sampai hampir 70 tombak jauhnya. Badannya ditempelkan ke arah tebing sebentar, kaki dan tangannya bergerak-gerak seperti seekor cecak merayap menaik. Sebentar saja ia telah sampai di atas tebing. Pada waktu badan Peng Xu Hang melayang, Ki Yang Tejo juga telah mengikuti jejaknya sambil tertawa-tawa dan hampir berbarang merendengi jago lembah merpati itu. Dari orang-orangnya Hao Sem Ya, juga telah keluar dua orang dan mengikuti jejaknya mereka. Kong Tai Huo Xio juga tidak mau ketinggalan. Jalan Tubuhnya mumbul ke atas dengan perlahan-lahan, sebelah tangannya menggores ke tebing licin sebentar dan meneruskan jalan badannya sehingga sampai di atas tebing. Sebentar saja bayangan-bayangan telah berseliwaran dan saling susul naik ke atas tebing. Di antara demikian banyak orang, gerakan Ong Hu Chu yang menggunakan ilmu berjumpalitan di udara yang paling menarik. Seperti seekor burung besar, ia berjumpalitan beberapa kali di udara dan sudah melewati puncaknya tebing tadi. Kemudian beberapa orang dari Hui Hang Pang juga telah sampai semua. Kini, di atas tebing hanya berdiri empat puluh orang lebih, dan yang lain-lainnya yang tidak mahir meniru kawannya terpaksa balik keluar lembah dengan perasaan yang amat lesu. Qiang Tejo yang melihat sudah tidak ada orang lagi yang dapat naik tebing, lalu berkata, semua tamu telah naik dan bagaimana selanjutnya? Mendadak dari bawah tebing ada orang yang menyahutinya. Tunggu dulu. Masih ada aku si sastrawan miskin yang belum naik. Sebentar saja beberapa bayangan telah melesat naik lagi, Tiau Tua, si sastrawan Pan Pin, Hian Teje Uto Tiang dan orang-orangnya delapan partai besar juga telah datang menyusul. Feng Shun Kang sambil menjura berkata, Ketua kami dan beberapa orang lagi dari Dewan Tetua telah menunggu di Hang Hang Teng, para tamu akan segera kami antarkan ke sana. Rombongan ini dengan perlahan-lahan mulai meninggalkan tebing tinggi, sambil menyaksikan pemandangan lembah merpati, yang telah lama disegani. Pemandangan di sini memang menarik hati, sehingga membuat mereka telah lupakan bahaya yang akan dihadapinya. Sungai kecil berliku-liku mengalir di sana dengan di kedua tepinya telah ditanam pepohonan semua. Biarpun waktu telah mendekati akhir musim merontok, tapi sawah di sini masih tetap menghijau. Di jalan-jalan yang bersih dan rapi, terlihat banyak orang-orang lembah merpati berlalu lintas, biarpun mereka melihat sedemikian banyaknya orang yang membawa senjata, kelihatan mereka tidak merasa keder, termasuk juga anak-anak dan wanitanya. Rumah-rumah di kapur bersih, rapi dan megah-megah. Dari jauh sudah mulai tampak tempat kediaman ketua lembah merpati. Di hadapannya telah penuh orang menunggu, yang berdiri di paling depan, seorang bermuka kuning yang kira-kira berumur 50 tahun dengan memakai jubah kuning telah lama menunggu dengan sikapnya yang sangat tangkus sekali. Setelah rombongan tamu lembah merpati ini sampai di hadapannya, terdengar ketua berkata, Han Oh Eseng di sini menyambut para tamu. Semua orang juga lantas membalas hormat, mengikuti masuk ke dalam Hang Hang Teng. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, Han Oh Eseng sudah berkata, Lembah merpati sebetulnya tidak pernah mencampuri urusan dunia, tapi kini bukan sedikit orang yang mau mencari gara-gara. Untuk mendapatkan suatu care penyelesaian maka lembah merpati telah mengundang para tamu untuk Tanda petik Kiang T. J. O. memotong sambil tertawa Jika mendengar kata-katamu yang bagus ini, siapa juga tidak percaya bahwa lembah merpati dapat berbuat jahat. Tapi semua orang yang datang kemari telah mempunyai metu dan dapat melihat kelakuan-kelakuan apa yang telah kau lakukan. Han Oh Eseng belum sempat untuk menjawab, Hou S. M. ya telah nyeletuk Persekutuan Gunung Sinsa tidak mempunyai sangkut pautnya dengan lembah merpati, Mengapa kau menyuruh orang meracuni? Kalian jangan sembarang berkata, Bukti-bukti apa yang berada di dalam tangan mohon Useng berteriak marah. Kong Taihu O. S. H. merangkap kedua tangannya dan berkata, Omi T. O. Lembah merpati telah banyak memancing masuk anak muda untuk dijadikan apa? Dan kemanakah semua anak-anak muda itu? Ketua partai kami dan delapan partai lainnya juga telah binasa karena racunmu, Apakah sebabnya? Apa semua ini masih kurang untuk dijadikan bukti? Han Oh Eseng yang masih tidak mau mengaku salah sudah tertawa dingin. Semua kejadian juga harus ada bukti orangnya. Jika semua kesalahan-kesalahan main sembarangan diletakkan di atas pundak lembah merpati, Apa dikira lembah merpati takut kepada kalian? Liu Jin Leong yang sedari tadi diam saja, Menyaksikan kecongkokannya Han Oh Eseng sudah merasa tidak puas. Dengan tertawa ia berkata, Lembah merpati demikian memperlakukan para tamunya, Apa juga termasuk peraturan-peraturan? Liu Jin Leong datang kemari hanya ingin menyaksikan kepandaian lembah merpati, Jika memang tidak dapat diurus dengan perkataan-perkataan, Maka kekuatan Lan yang akan menentukannya. Para anggota Dewan Tetua yang mendengar penuturan para tamunya tadi sudah menduga Ketuanya Han Oh Eseng dapat segera mengambil keputusan yang bijaksana untuk memberi hukuman kepada Liu Tong dan konco-konconnya, Tapi tidak disangka, Han Oh Eseng sudah menyangkal semua dan membelokan perkataan-perkataan. Maka K.O.O. Yan yang paling dulu tidak dapat menahan sabarnya sudah lantas berdiri, katanya. Saudara Liu harap dapat bersabar dulu. Lalu ia membalikan badannya menghadapi Seng Ketua dan menyambung kata-katanya. Peraturan lembah sangat keras, tidak mungkin jika masih ada orang kita yang berlaku sewenang-wenang. Tapi tentang orang lembah luar memang sukar untuk dipastikan. Mengapa Ketua tidak mau memanggilnya mereka untuk mendapat kepastian? 23.52 Pertempuran di dalam lembah Han Oh Eseng dengan tegas memberikan kepastiannya. Tidak ada perlunya memanggil mereka. Semua orang yang ternyata bukannya anak-anak kemarin saja, mereka jika bukannya Ketua Partai tentu adalah jago-jago tua, mengapa dapat dengan mudah diracuni oleh orang? Inilah alasan mereka yang mau mencari gara-gara saja. Kiang Tejo yang sudah menjadi tidak sabar, ia terdengar membentak. Aku si pengemis belum pernah menemukan orang yang seperti kau, tidak mengenal aturan ini. Apa kau mengandalkan beberapa jurus kepandaianmu? Mari, mari aku yang pertama melayanimu. Mendadak dari dalam rombongan orang menyelak seorang yang bersuara merdu. Tunggu dulu. Aku sebagai seorang wanita yang lemah masih ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan padanya. Ayahku Liok Bengkong telah dapat dipancing masuk ke dalam lembah merpati, sehingga kini masih tidak ada kabar ceritanya. Bahkan mereka masih berani menggunakan keselamatan jiwanya untuk memeras kepada kami meminta ini dan itu. Apakah perbuatan ini tidak sama dengan perbuatan seorang perampok? Han Oeseng tertawa. Ayahmu sebagai seorang ketua Hoi Hang Pang mana dapat sembarang dipancing orang? Siapa yang mempunyai kelebihan waktu mengurusnya? Guru Wong Hucu, Bia Hiunie menimbrung. Omi Tohut, jadi menurut pendapatmu semua orang ini hanya mau menjual cerita saja Han Oeseng mengeluarkan suara tertawanya yang dingin menyeramkan. Lembah merpati mengundang para tamunya hanya untuk mengadu kepandayan, apa untuk mengajak berperang lidah? Maka aku hanya mengharapkan kalian dapat lekas-lekas memajukan dirinya. Kiai San dan Kamsia Leong sebagai dua orang yang terkemuka dari Dewan Tetua hampir berbareng sudah berdiri dari tempatnya dan menahannya. Pertandingan harap ditunda dulu. Kami sekarang juga akan memanggil ketua lembah luar, Han Oeseng dari dalam sakunya segera mengeluarkan tanda kekuasaan ketua dan membentak, apakah kau berdua berani tidak mendengar putusan ketua dan ingin bertindak sendiri? Kiai San dan Kamsia Leong membongkokkan badannya dan mengundur kau diri. Tentu kau juga tidak berani melanggar putusanku, Han Oeseng tertawa dingin. Lalu ia mengeluarkan putusannya. Lekas ajak para tamu menanti di medan pertandingan. Urusan sampai di sini sudah menjadi kacau. Semua orang yang datang dari luar lembah sudah menunjukkan kemarahannya. Hou Sam ya dengan rambut berdiri berjalan di muka. Liu Jin Leong dengan mendengarkan kepalanya tertawa dingin. Medan pertandingan letaknya di belakang Hang Hang Teng, tempatnya luas sekali dan dikelilingi oleh taman-tamanan yang beraneka macamnya. Para tamu lembah merpati baru saja memasuki medan pertempuran sudah dapat melihat banyak orang tua dan muda berdiri menanti. Inilah Han Oeseng yang sudah menyiapkan orang-orang pandainya untuk menanti di situ. Di sekitar pertandingan tidak didirikan tempat untuk penonton, maka dengan sendirinya semua orang ini memecahkan dirinya menjadi tiga rombongan. Orang-orangnya lembah merpati di tengah-tengah, di sebelah kiri adalah Liu Jin Leong, si pendekar berbaju ungu, Kong Tai Hoa Shio, Kiang Tejo dan yang lain-lainnya lagi. Dan di kanannya terdiri dari orang-orangnya Hou Sam ya dari golongan hitam. Han Oeseng dengan senyum penuh ejekan berkata, Pertemuan kita pada hari ini bukannya pertemuan biasa atau pertandingan di antara musuh-musuhnya. Maka harap kalian dapat menurut aturan dan urutannya. Silahkan kalian memulainya. Si pendekar berbaju ungu yang dari tadi diam saja mulai bertanya. Aku masih ada persoalan yang tidak habis dimengerti. Lembah merpati sebenarnya mengandung maksud apa, sehingga harus menarik demikian banyaknya pemuda. Urusan ini kau tidak usah menanyakan lagi, Han Oeseng menjawab dengan getas, kecuali kalau kau dapat memenangkan kepandaian lembah merpati, itu lain lagi persoalannya. Kiang Tejo menjadi tidak sabaran. Manusia Jumawa, aku si pengemis ingin melihat, berapa tingginya si kepandaianmu katanya mendongkol. Perkataan keluar orangnya pun telah melompat keluar. Tapi dari sebelah kanan telah ada orang yang mendahuluinya. Pengemis tua, tunggulah sebentar saja aku Houseng ya sudah tidak sabar menunggunya lagi. Bayangan orang berkelebat dan menghalang-halangi majunya si pengemis saktiki yang Tejo belum juga menjawab, suara tertawa dinginnya Han Oeseng sudah terdengar lagi. Buat apa menjerit-jerit tidak keruan? Jangan khawatir, lembah merpati akan melayani kalian, satu persatu. Houseng ya yang tidak sabaran memang sudah tidak dapat menunggunya lagi. Dengan tidak berkata lagi, ia sudah memajukan dirinya dan mulai mengeluarkan serangannya. Han Oeseng tertawa dingin, dengan menggeser kakinya sedikit. Ia sudah dapat menghindarkan serangan ini. Kiang Tejo yang melihat mereka sudah bertempur lantas mengundurkan dirinya kembali. Houseng ya melihat serangannya gagal, sudah maju setindak lagi dan menyerang bertubi-tubi dengan kedua tangannya. Penaganya telah dikeluarkan semua, hingga mengeluarkan angin menderu-deru. Han Oeseng menjadi kaget karena menghadapi musuh tangguh ini, dengan tidak kalah sebatnya ia melayani, menyerang dan menangkis silih berganti. Kepandaian kutub buku dari lembah merpati memang tidak percuma, dengan kalm saja telah dapat mempunahkan semua serangan keras yang datang menyerangnya. Mendadak Han Oeseng memajukan langkahnya, jari dan telapak tangannya dikerjakan, mendesak dan mengurung seng musuh. Segera terlihat satu bayangan mental keluar dari kalangan perkelahian. Houseng ya dengan menjerit keras telah memuntahkan darah segar. Han Oeseng masih tetap berdiri di tempatnya dengan tertawa dingin. Berbareng dengan terpukul mundurnya Houseng ya, dari rombongan telah keluar empat orang kepercayaan yang sudah lantas mengurung ketua lembah merpati yang memang lihai ini. Han Oeseng biarpun dikurung oleh empat orang yang berkepandaian bukan rendah, juga masih dapat mengeluarkan senyum menghina, terlihat jari kanannya meluncur, menotok rubuh seorang di antaranya. Dengan tidak menghentikan gerakan tangannya tadi, beruntun ia menotok jalan darahnya dua orang lagi dan seorang yang berada di depannya sebelum dapat berbuat suatu apa juga telah dibikin tidak berdaya. Ia dalam sekejapan telah menjatuhkan empat orang lawan dengan gerakan tangan yang bagus sekali, telah membuat orang-orang yang melihatnya merasa kagum. Kong Tai Houseng dengan perlahan-lahan majukan dirinya dan berkata, Kepandaian lembah merpati memang dapat menggetarkan dunia, tapi aku tetap akan mencobanya juga, tapi Kiang Tjo yang sudah tidak mau didahului orang lagi sudah menyelak. Aku si pengemislah yang harus melawannya terlebih dahulu. Dari pihak Dewan Tetua Lembah Merpati juga telah lompat keluar dua orang di kanan K.O. Hian dan di kiri K.Y.San. Terdengar K.O. Hian berkata, Ketua telah memenangkan dua pertandingan, maka dua orang ini boleh diserahkan saja kepada kami, Han O. Hseng tertawa Jumawa. Masih belum waktunya mengganti orang. Hanya pertandingan semacam ini, jangan kata baru dua kali, ditambah seratus kali lagi juga masih sanggup aku meneruskannya. Sebenarnya ia sebagai ketua dari lembah merpati tidak perlu turun tangan sendiri untuk menghadapi orang-orang ini, sebab buat apa menaruh orang-orangnya yang berkepandaian tinggi. Tapi memang Han O. Hseng suka mengagulkan diri, dengan sendirian saja ia ingin melayani semua tamu-tamunya. K.Y.Seng begitu menempatkan dirinya sudah lantas memberi hormat dan menggeser sedikit langkahnya mulai dengan serangan pertama. Han O. Hseng seperti tadi masih dapat berlaku tenang melayaninya, lompat ke kiri dan ke kanan memberi jalan angin serangan-serangan musuhnya. Dalam waktu tidak lama, sepuluh jurus telah dapat dilewatkannya. Pada satu saat ia membentak keras, dua tangannya berbareng disodorkan keluar mengarah dua jalan darah orang yang penting. K.Y.Seng menurunkan pundaknya, jari tangannya berbalik hendak mencengkeram tangan orang. Han O. Hseng hanya menggerakkan sedikit tubuhnya, arah tangannya tetap tidak berubah. Ia membiarkan Hseng lawan meneruskan cengkeramannya yang mengarah tangan sebelah kiri dan dengan kecepatan yang luar biasa ia sudah mendahului membalikkan tangan kanannya menotok jalan darah Kietai. K.Y.Seng sudah mengulurkan semua tangannya, untuk menarik kembali sudah tidak ada waktunya lagi maka dengan terpaksa harus menjatuhkan ia gi tangannya ke bawah dan nyerong ke samping tiga tindak. Biarpun ia bertindak dengan tepat, tidak urum kain bajunya kena tersobek juga dan melayang-layang di bawah angin totokan. Si pengemis sakti berdiri bengong, tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kong tai hua shio dengan baju jubahnya berkibar-kibar maju ke muka. Aku masih ingin mencoba untuk menerima pukulan lembah merpati, Han O. Hseng tertawa besar. Asal kau orang mau saja, tetap akan kulayaninya, katanya Jumawa. Kong tai hua shio tidak banyak rawal, setelah menarik napas dalam mengumpulkan kekuatannya, ia mengangkat sebelah tangannya didorong ke arah musuh. Muka riangnya Han O. Hseng tiba-tiba lenyap dan sebagai gantinya ketegangan yang pertama menguasainya. Sebelah tangannya ditaruh di depan dadanya dan perlahan-lahan maju memapakinya serangan lawan. Dua tenaga dalam dari dua aliran yang tidak sama ini mulai saling bentur dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Dua orang sama-sama tergoncang dan berusaha menenangkan diri lagi. Kong tai hua shio yang mempunyai latihan tenaga dalam puluhan tahun lamanya, setelah melihat Han O. Hseng dapat mengalahkan orang dengan demikian cepatnya, sudah lantas mengajak mengadu tenaga. Ia menambah lagi kekuatannya, saling susul untuk dapat menjatuhkan lawan. Muka Han O. Hseng yang tadinya kuning sudah mulai berubah menjadi bersemu merah, semua orang yang menyaksikan sudah menyangka, kemenangan tentu berada di tangan tokoh Siao Lin Pei. Kong tai hua shio sendiri juga telah merasa senang melihat tenaganya Seng lawan hanya sekuat ini, maka dengan mencurahkan semua tenaganya ia mulai mendorong lagi. Mendadak dirasakan olehnya tenaganya lenyap dalam seketika dan kekuatan tidak kelihatan telah berbalik menyerangnya. Untuk menyikir dari tenaga berbalik ini sudah terlambat. Dadanya Kong tai hua shio terasa menjadi sesak dan dipaksa harus mundur beberapa tindak dengan mendapat luka parah di dalam. Tapi Kong tai hua shio yang mempunyai latihan sempurna, dengan memaksakan darah yang sudah mau keluar dari mulutnya, perlahan-lahan ia mundur balik ke tempatnya lagi. Kekalahan Kong tai hua shio adalah di luar dugaan semua orang. Para jago dari Dewan Tetuanya masih belum keluar sudah harus menerima kekalahan ini, maka orang merasa kecil hati untuk memenangkannya. Liu Jin Leong tampak majukan dirinya dan berkata, Sekarang sudah waktunya aku Liu Jin Leong mendapat giliran. Diumpamakan kah sudah lelah, boleh suruh orang-orangmu menggantikannya. Han Oeseng sebenarnya sudah sedari tadi mengetahui, bahwa di antara demikian banyaknya orang yang memasuki lembahnya, Liu Jin Leong dan si pendekar berbaju ungu lah yang paling sukar untuk dilayani. Setelah ia mengadu tenaga dengan Kong tai hua shio, tangannya memang sudah merasa tidak begitu leluasa seperti tadi. Tapi begitu mendengar beberapa perkataannya Liu Jin Leong, adatnya yang angkuh tidak mau mengganti orang. Aku sendiri juga telah cukup melayaninya, untuk apa mengganti orang lagi ujarnya sangat sombong. Muka Liu Jin Leong menjadi berubah juga tapi ia paling tidak suka mengadu mulut, maka dengan sekali gemrak, ia sudah mengeluarkan ilmu pelajaran sari pepatah Raja W.O. Inilah yang akan kau layani, bentaknya. Han Oeseng yang baru saja kegirangan mendapat muka terang karena dengan beruntun telah dapat mengalahkan beberapa orang, sudah menjadi sedikit lengah, dengan senaknya saja ia menyambuti serangan Liu Jin Leong. Tapi baru saja sampai pada setengah jalan, ia bisa merasakan pukulan ini sangat berbeda dengan yang sudah-sudah, maka ia harus menambah kekuatannya lagi, baru dapat menghindarkannya. Biarpun demikian, hatinya menjadi keder juga dan mengeluh. Inilah orangnya yang harus mendapat perhatian penuh. Ia maju ke depan dengan pesat, dengan jalan mendahului serangannya orang ia memukul berkali-kali. Liu Jin Leong mengeluarkan suara dari hidung dan betul-betul melayaninya dengan sepenuh tenaga. Kakinya digeser pergi datang, mencari tempat kedudukan menguntungkan dan menggerakkan dua tangannya menyerang ke sana sini. Jika dilihat dari jauh, tangannya seperti telah bertambah beberapa kali lipat jumlahnya berusaha mengurung lawan. Dua jago bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, sebentar saja telah dilewati lebih dari 50 jurus. Perlahan-lahan gerakan mereka mulai menjadi kendor, keadaan telah semakin tegang. Han Oeseng tiba-tiba melompat tinggi dan mengeluarkan kepalanya yang mengarah batok kepala orang. Liu Jin Leong menancapkan kedua kakinya kuat-kuat di tanah mengangkat sebelah tangannya menengadah menahan serangan lawan. Hanya terdengar suara boom, tanah yang diinjak Liu Jin Leong mulai retak. Han Oeseng juga terputar sekali di udara dengan termiring-miring melompat ke samping, dengan sekali menutul tanah untuk kedua kalinya ia melompat lagi ke atas dan tetap mengarah batok kepala musuh. Liu Jin Leong tidak mau mengalah dan menyingkir dari serangan ini, ia mengangkat lagi tangannya membentur serangan tadi. Tapi keadaan tetap sama kuat. Han Oeseng mulai naik darah betul-betul, matanya merah seperti mau mengeluarkan api melotot keluar, tulangnya berkeretekan seperti bunyi petasan, tangannya diremas-remas dengan gemas dan maju mendekati lawan tangguhnya. Liu Jin Leong tidak mengerti akan kelakuan lawannya ini yang dapat berbuat gerakan-gerakan seaneh ini, ia juga mengerahkan semua tenaga untuk dikumpulkan menjadi satu dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diduga. Sebentar lagi gebrakan ini sudah akan dapat menentukan kematiannya di antara dua jago yang sedang bertarung. Mendadak, dari jauh terdengar satu suara siulan panjang yang dapat menggeletarkan sukma semua orang, suara ini lama mengema di angkasa. Seperti seekor burung Garuda saja, dari kejauhan melayang-layang seorang yang segera melompat turun di medan pertandingan. Berhenti bentaknya. Orang yang datang ternyata adalah K.O. Sanji Yee, melihat Hon Oe Seng akan menggunakan ilmu tiga pukulan meremukan tulang yang ganas, ia cepat-cepat berteriak untuk menghentikannya. Karena ia tahu ilmu tiga pukulan meremukan tulang bukan pukulan biasa yang sering digunakan orang. Dengan ilmu ini, biarpun tenaga Seng lawan lebih kuat tiga kali lipat dari Hon Oe Seng, belum tentu dapat menahannya. Apalagi Liu Jin Leong yang hanya menang seketik saja, mana dapat menahan serangan dasyat ini? Begitu terkena, dengan tidak ampun lagi, tulang-tulangnya akan segera remuk berantakan. Tapi biarpun demikian, si penyerang sendiri, Hon Oe Seng juga akan mengalami kerugian tenaga yang tidak sedikit dan lumpuh tidak dapat berjalan untuk sekian lamanya. Maka ilmu ini jika tidak karena terpaksa, tidak mungkin gampang-gampang orang menggunakannya. Tapi Hon Oe Seng yang hanya tahu maju saja demikian tidak melihat segala akibatnya lagi, karena tidak berdaya untuk dapat merobohkan musuh tangguhnya, Liu Jin Leong sudah menjadi nekat dan akan menggunakannya juga. Untung dalam keadaan segenting ini K.O. Sanjie keburu datang dan mencegah. Hon Oe Seng menjadi batal menyerang dan mengawasi siapakah orangnya yang berani menghalang-halanginya. Bukankah K.O. Sanjie sudah kena perangkap ke jeblos dalam lobang rahasia, tapi mengapa ia bisa datang ke situ? 24.53 Penemuan di bawah tanah Ternyata pada waktu K.O. Sanjie terjatuh ke bawah gua rahasia yang gelap, dengan kecepatan yang lebih jatuhnya bintang sapu, terus turun ke dasar lobang. Untung saja ia masih dapat menenangkan pikirannya, kedua tangan digerakan ke atas dan mengangkat hawa nafasnya, berusaha mengentengkan badan, menghilangkan kecepatan jatuhnya. Setelah samar-samar dapat melihat dasar lobang gelap, ia mulai menekukan kedua kakinya dan berjumpalitan beberapa kali, melayang turun dengan perlahan-lahan, sehingga dapat menginjak tanah dengan tidak kurang suatu apa. Kakinya terasa ada menginjak tanah yang basah dan demek, hidungnya dapat mencium bau hawa lapuk yang karena tidak pernah terkena sinar matahari. Keadaan di sekelilingnya tetap gelap gulita. Karena tahu akan adanya binatang beracun yang dapat menyerangnya dengan mendadak, ia sudah segera mengeluarkan pit badak dewanya, dicekal di tangan. Sewaktu ia mencabut keluar pitnya tadi, mendadak terlihat ada sinar yang keluar dari badannya. Ia mulai merogoh lagi dan ternyata itu ada tanda kebesaran lembah merpati yang dapat mengeluarkan sinar. Untuk meminjam penerangan, ia telah mengeluarkan juga tanda kebesaran lembah merpati ini dan mengalungkan di atas lehernya. Dalam sekejapan saja sinar yang guram remang-remang telah menyinari seluruh keadaan di situ. Goa ini ada merupakan sela-sela dua tebing yang tinggi, di daunan gunung telah lumutan sehingga membuat tangan yang memeganginya terasa licin sekali. Dan di bawah tanah di antara sela-sela batu kecil terlihat ada beberapa matu air kecil menyilip-nyilip mengalir ke lorong goa yang sempit dan panjang. Entah kemana lagi menujunya goa yang gelap itu? Karena ingin mengetahui kemana menujunya air gunung ini, dengan menggunakan tanda kebesaran lembah merpati yang dapat menyinari keadaan di situ, dengan tangan menyekal keras pitwasiatnya ia meneruskan maju ke dalam goa kecil yang gelap. Setelah berjalan dua li lebih dari tempat tadi, jalan goa sudah menjadi sukar saja. Masih untung yang ia mempunyai pitwasiat dan dapat membongkar batu-batu penghalang dengan mudah sekali dan berjalan lagi sampai setengah hari dari sini ia sudah mulai dapat melihat sinar terang matahari yang guram, ternyata ia hampir keluar dari lubang goa itu yang mungkin tidak pernah didatangi manusia. Ia mulai memperhatikan keadaan di mulut goa dan hatinya mendadak menjadi tergetar juga. Ia ada seperti pernah melihat keadaan yang seperti ini dan pikirannya yang cerdas sebentar saja telah mengingat kembali bahwa di dalam goa inilah ia pernah menemukan si orang tua bertangan satu dan menguburnya. Goa ini masih seperti sedia kala, hawa wajah yang welas asih dari si orang tua yang telah lenyap tidak terlihat lagi. Ia bergerak menuju ke arah goa kecil tempat menyimpan mayar si orang tua dan berlutut di sana. Beberapa saat kemudian, perlahan-lahan ia berdiri lagi dan memperhatikan keadaan di situ. Goa ini bukan saja dalam dan panjang, bahkan bukan sedikit juga terdapat goa-goa kecil lagi. Pada hari itu karena ia terburu-buru ingin keluar dari sini, maka setelah mengubur mayat si orang tua bertangan satu, bersama-sama dengan si selendang merah ia terburu-buru keluar untuk mencari jalan menaiki tebing tinggi lagi. Jika ia berlaku sedikit pelitis saja, tentu sudah dapat menemukan rahasianya. Kini ia seperti seorang penyelidik yang telah menjelajah dalam goa. Mendadak pada mulut goa dari salah satu goa kecil ia melihat ada satu tengkorak manusia. Dan di atas batu di sekelilingnya goa kecil ini terdapat banyak sekali tulisan-tulisan dan gambar-gambar. Orang yang melatih dirinya dalam ilmu silap terhadap segala hal-hal inilah yang paling tertarik. Ia lalu mendekati tanda kebesaran lembah merpati itu dan memperhatikannya tulisan dan gambar-gambar dengan seksama sekali. Dilihatnya di batu yang sebelah kiri ada tergambar gerakan tangan yang semuanya 3x7 gerakan. Di mana ada tertulis ilmu 3 pukulan meremukan tulang dan penjelasan-penjelasannya. Setelah memperhatikan sekian lamanya, hatinya sudah mulai apal dengan gerakan ini. Tapi karena ia menganggap ilmu itu terlalu ganas dan merusak diri sendiri maka ia tidak memperhatikannya lagi. Ia mulai mengarahkan pandangannya ke sebelah kanan dan di sana juga ada tergambar gerakan-gerakan tangan juga, tapi gerakan-gerakan ini mirip sekali dengan ilmu cengkeraman. Dan di pinggirnya juga tertulis 8 gerakan tangan panjang. Dalam hatinya K.O. Sanjie tertawa sendiri. Mengapa gerakan tangan panjang ini juga harus diturunkan kepada orang? Tapi sewaktu ia memperhatikannya dengan seksama, ia malah berubah menjadi kaget, karena gerakan-gerakan ini ada terlampau sukar untuk dipahami. Care dan tujuannya berbeda sekali dengan gerakan-gerakan yang sering dilihatnya. Biarpun ia hanya terdiri dari 8 gerakan, tapi untuk dapat mempelajarinya lebih memakan waktu dari ilmu pukulan 3 pukulan meremukan tulang. Dengan tidak terasa, ia telah menari-nari, mengikuti gerakan-gerakan tadi setelah ia dapat mempelajari ilmu 8 gerakan tangan panjang ini. Sebenarnya, ia sudah ingin meninggalkan ruangan goa batu itu, mendadak. Matanya telah dapat melihat sebaris tulisan yang menceritakan tentang kematian orang yang memiliki ilmu tersebut. Orang itu mengatakan bahwa karena ia terlalu suka akan keramaian dan menyolong keluar dari lembah merpati, perbuatannya ini telah dapat dipergoki oleh ketuanya sehingga menyebabkan ia harus dikurung di dalam goa buangan itu. Karena ia tidak mempunyai suatu ilmu yang dapat disohorkan, maka ia melukiskan 2 macam ilmunya yang dapat dipahami di dalam goa buangan yang dinamakan 3 pukulan meremukan tulang dan ilmu 8 gerakan tangan panjang, yang dianggap lumayan untuk diturunkan kepada orang lain di belakang hari. Tapi ia mengharapkan agar siapa yang dapat melihat dan mempelajarinya jangan sebarang menggunakan dua ilmu ini untuk menghina atau mengganggu orang. Baru sekarang K.O. Sanjie tahu bahwa goa itu adalah tempat tawanan lembah merpati. Mendadak hatinya berpikir, jika benar goa ini menjadi tempat buangan lembah merpati, letaknya tentu tidak jauh dari lembah aneh itu, maka tidak sukarlah untuk keluar lagi. Maka hatinya menjadi besar kembali dan segera mencari-cari jalan keluar. Setelah ia menerobos sana dan menerobos sini 2 hari lamanya, akhirnya berhasil juga ia menemukan jalan keluar. Saking girang, dengan tidak memikirkan suatu apa lagi, ia menggunakan gerakan awan dan asap lewat di mata, menerjang keluar goa. Apa mau, baru saja ia keluar dari dalam goa, telah terdengar olehnya satu suara bentakan yang nyaring dari seorang gadis dan merasa adanya satu tangan yang mau mengarah leher baju. Dalam keadaan yang tidak sempat untuk berpikir lagi, ia menggunakan gerakan 8 gerakan tangan panjang yang baru saja dipelajari. Ilmu 8 gerakan tangan panjang ini memang ada luar biasa, biarpun dalam keadaan yang sukar, K.O. Sanjie masih berhasil menangkap pergelangan si penyerang gelap. Karena si penyerang tidak menyangka sama sekali seng lawan dapat bergerak sedemikian bagusnya, saking cepatnya gerakan mereka sehingga mereka bertuburkan dan bergumul di tanah. Ternyata yang telah lama menunggu di luar goa adalah seorang gadis berbaju putih. Melihat orang telah mencekal tangannya dan seperti sengaja si gadis menjadi marah dan menampar pipi si pemuda. Tamparan itu terdengar nyaring, di pipi kiri K.O. Sanjie yang putih telah tercetak lima jari merah yang kecil. Nona, kenapa kau menampar aku tanya K.O. Sanjie heran? Si gadis membisu. Tadi karena dalam keadaan marah ia sudah menampar sekenanya saja, sekarang setelah melihat si pemuda seperti bukannya pemuda bangor dan bersikap sopan santun kepadanya, maka ia merasa menyesal atas perbuatannya tadi. Kini ia hanya masam-mesam sambil kedua matanya yang jeli bermain. Dua orang menjadi saling pandang sesaat lamanya tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Yang satu merasa bingung tidak mengerti, dan satunya lagi merasa bersedih karena telah menamparnya. Keadaan ini telah membuat orang yang melihatnya menjadi salah mengerti. Terdengar suaranya tertawanya seorang nenek yang telah memecah kesunyian. Hei, kau orang sedang membuat apa di sini? Tengah mengadu kekuatan mata. Atau sedang. Sebenarnya ia sudah mau mengatakan sedang bercumbu-cumbuan, tapi tidak meneruskan katanya lagi. Si gadis baru seperti tersadar, dengan muka merah ia sudah lantas menubruk ke arah neneknya. Dengan lagak yang mailman sekali ia berkata. Aku tidak mau. Nanek selalu. Si nenek mengelus-elus rambut cucunya dan berkata. Kapankah nenekmu pernah menghinamu? Eh, dari manakah datangnya pemuda itu? K.O. Sanjie baru sadar bahwa ia sangat gegabah. Dalam keadaan seperti sekarang, masih berada di dalam daerah musuh, mengapa ia berbuat sembarangan saja? Baru saja ia mau meninggalkan tempat itu dan memberi hormatnya kepada si nenek. Si nenek telah mendahulunya berkata dengan perasaan heran. Eh, 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 eh. Si nenek menggepegap pekan tangannya dan berkata. Saudara kecil, kau ikut sebentar, aku ingin ajukan beberapa pertanyaan. Kelakuan si nenek bukan saja telah mengherankan K.O. Sanjie, bahkan sampai si gadis juga menjadi terlongong-longong. Entah pertanyaan apa yang akan diajukan oleh si nenek, tapi karena ia telah sampai di situ dan perlu mencari tahu tentang jalan keluar, Maka sudah mengikutinya si nenek tadi sehingga sampai di tempatnya satu gubuk yang tua. K.O. Sanjie telah memperhatikan keadaan di perjalanan, dilihatnya tempat keluarnya goa-gawa pembuangan orang lembah merpati itu adalah suatu lembah yang besar sekali. Di kejauhan terlihat banyak rumah, tapi mengapa si nenek telah mengajaknya ke tempat yang sunyi? Setelah masuk ke dalam gubuk dan menyilahkan K.O. Sanjie duduk, sambil menunjuk pada tanda kepercayaan lembah merpati, si nenek mulai bertanya. Saudara kecil, kau mendapatkan barang ini dari mana? Dapatkah kau memperlihatkan sebentar saja? K.O. Sanjie melihat si nenek berkata dengan demikian hormat dan lagi bukanlah seperti orang yang mengandung maksud jahat. Maka ia segera meloloskan barang yang diminta dari lehernya dan berkata, Jika hanya sekedar mau melihat, tentu saja boleh. Si nenek menyambuti tanda kepercayaan lembah merpati tadi dan membolak-balikannya beberapa kali, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya disalurkan pada benda itu. Dari ukiran kedua mati merpati telah mencorot keluar sinar terang yang berkilauan memancar ke seluruh ruangan. K.O. Sanjie telah menyimpan tanda kepercayaan ini sekian lama, tapi belum mengetahui bahwa benda itu masih mempunyai khasiat yang demikian hebat, dengan tidak terasa ia telah mengeluarkan pujian. Setelah si nenek memeriksa dan mendapat kepastian bahwa tanda kepercayaan lembah merpati ini tulen, dengan kedua tangannya ia memulangkan kembali kepada K.O. Sanjie, kemudian menjurah dengan sangat hormatnya dan berkata, Li Long Niu di sini memberikan hormat kepada ketua. Lalu ia membalikan badan dan berkata kepada si gadis tadi. Han Hiong, mengapa tidak lekas memberi hormat kepada ketua? Si gadis juga segera memberi hormat dan berkata dengan perlahan. Jin Han Hiong di sini memberi hormat kepada ketua. K.O. Sanjie menjadi kebuakan menghadapi keadaan yang mendadak ini, dengan tersipu-sipu ia berkata, Jangan, jangan berbuat demikian. Aku masih belum resmi memangku jabatan ketua lembah merpati. Dan lagi, sebenarnya ia juga mau mengatakan bahwa ia tidak mengingini jabatan ketua lembah merpati, tapi setelah dipikirkannya, percuma saja, di sini ia mengatakan kepada mereka itu, maka ia tidak meneruskan perkataannya lagi. Setelah menjalankan kehormatannya Li Long Niu mau berkata lagi, Aku yang rendah memberanikan diri untuk bertanya, Siapakah yang telah memberikan tanda kepercayaan lembah merpati ini? Dan dengan kedatangannya ketua ini, bukankah bermaksud untuk menggantikan jabatan ketua yang sekarang? K.O. Sanjie dengan muka sedih menghela nafas dan berkata, Jika kalian memang betul mengetahui akan asal-usulnya tanda kepercayaan lembah merpati, Aku juga dapat menceritakan segala kejadian-kejadiannya. Lalu diceritakan olehnya bagaimana ia bertemu dengan seorang tua bertangan satu dengan jelas sekali. Li Long Niu yang mendengarkan sudah mengucurkan air matanya dan berkata, Tidak disangka, bajingan itu berani berbuat demikian kejam. Aku bersumpah untuk membalas dendam ini dan menyiarkan kabar ini kepada semua orang lembah merpati. Jin Hon Hyong yang mendengar si orang tua bertangan satu dia niaya oleh Hon Oe Seng sampai demikian hebat, Ia turut mengucurkan air mata. K.O. Sanjie yang tidak tahu akan hubungan mereka ini dengan si orang tua bertangan satu dan lagi memang mulutnya tidak pandai bicara, sudah tidak tahu dengan care bagaimana baru dapat menghibur mereka. Setelah menangis sekian lama, Li Long Niu baru menyusut air matanya dan menceritakan kepada K.O. Sanjie tentang duduknya peristiwa. Ternyata si orang tua bertangan satu yang bernama Li Chiao Jin adalah saudara kandungnya si nenek Li Long Niu. Ketua yang sekarang ini Hon Oe Seng adalah salah satu pesuruhnya Li Chiao Jin. Karena melihat kepintaran orang si Hon itu melebih orang lain, maka ia telah dicalonkan sebagai ketua muda dan memberikan seluruh kepandainya. Pada sehari di muka, sebelum Hon Oe Seng diangkat menjadi ketua, Li Chiao Jin baru dapat melihat bahwa Hon Oe Seng mempunyai sifat pembawaan yang tidak bagus dan tidak pantas untuk dijadikan ketua. Tapi pada waktu itu karena keadaan telah berjalan sedemikian rupa, membuat Li Chiao Jin tidak dapat berbuat suatu apapun. Karena takut Hon Oe Seng berlaku sewenang-wenang setelah menjabat ketua, Li Chiao Jin sudah segera membuat tanda kepercayaan yang palsu untuk diserahkan kepadanya dan menyimpan tanda kepercayaan yang asli. Betul saja, setelah Hon Oe Seng menjadi ketua, terhadap segala urusan ia selalu bertindak dengan semau-maunya saja tidak berunding lagi dengan para anggota Dewan Tetua. Li Chiao Jin sebagai salah satu anggotanya para Dewan Tetua sudah sering memberi peringatan. Justru inilah yang telah menimbulkan niatan untuk menyingkirkan orang tua ini, sehingga berakhir dengan kematiannya di dalam goa buangan yang dua kali ditemuinya oleh K.O. Sanjie. Sebenarnya para anggota Dewan Tetua lainnya juga sudah mencurigai hilangnya Li Chiao Jin adalah perbuatan Hon Oe Seng, tapi karena tidak mendapatkan bukti yang nyata, maka tidak dapat berbuat suatu apa. Li Chiao Jin tidak mempunyai anak istri, hanya mempunyai satu adik perempuan, ialah si nenek Li Long Nio yang tugasnya di tempat yang sepi ini untuk menjaga goa yang tidak ada artinya sama sekali. Sampai di sini K.O. Sanjie baru tahu akan hubungan si orang tua bertangan satu Li Chiao Jin dengan si nenek ini. Maka ia juga sudah menceritakan tentang kejahatannya orang lembah merpati belakangan ini dan menjelaskan juga akan maksud kedatangannya ke situ untuk membongkar kejahatan Hon Oe Seng kepada semua orang lembah merpati. Li Long Nio Mar memanggutkan kepalanya dan berkata, Begini saja baiknya, kau tinggal dulu di sini untuk beberapa waktu, menunggu kawan-kawanmu. Dengan kepandayan Hon Oe Seng yang memang tinggi sekali, kawan-kawanmu itu masih belum tentu dapat memenangkannya. Ada baiknya juga kau mempelajari ilmu silat lembah merpati dulu di sini dan menunggu saat bergeraknya. K.O. Sanjie kelihatan berpikir, kemudian berkata, Untuk tinggal di sini memang tidak menjadi soal, tapi aku takut yang kawan-kawanku itu nanti harus menunggu terlalu lama. Jin Hon Hyong nyeletuk. Kawan-kawanmu itu jika tidak berhasil menemuimu tentu juga dapat memasuki ke dalam lembah merpati sendiri. Mengapa harus sama-sama? K.O. Sanjie berkata, Aku telah berjanji kepada mereka, kata K.O. Sanjie, mana dapat tidak menemuinya. Tapi karena sekarang juga masih belum sampai pada waktunya aku bersedia tinggal di sini sampai pada saatnya aku menemui mereka. Demikianlah ia telah mengambil keputusan. K.O. Sanjie memang ada niatan untuk mencari suatu tempat yang dapat digunakan untuk melatih kepandayannya yang baru, yang kebetulan sekali mendapat ajakannya si nenek dan seng cucu. Dan dengan tinggal diam di dalam lembah merpati ini ia juga dapat sewaktu-waktu mengetahui apa yang telah terjadi. Setiap hari, ia bersemedi dan melatih dengan sungguh-sungguh kepandayan barunya. Tidak percuma si orang tua bertangan satu Li Chiao Jin yang telah memberi kepadanya itu kitab kutu buku yang menjadi sari pelajaran lembah merpati. K.O. Sanjie dengan tekun betul-betul mempelajari dengan teliti sekali. Li Long Nyo sebagai salah satu orang lembah merpati sudah tentu saja mempunyai dasar kepandayan ini, maka sering juga ia memberi petunjuk-petunjuknya yang berharga. Si gadis yang bernama Jin Hon Hyong juga mempunyai kepandayan yang dapat dipelajarinya dari neneknya, telah lama ia tinggal dengan seng nenek Li Long Nyo ini berdua saja. Karena semua orang tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak disukai oleh ketua barunya, maka tidak ada satu orang yang berani mendekatinya. Maka biarpun sudah menjadi gadis, Jin Hon Hyong tidak pernah mempunyai seorang kawan main, apalagi seorang pemuda. Pada itu waktu K.O. Sanjie yang baru saja melayang keluar dari dalam goa, dengan tidak disengaja telah menarik tangannya sehingga mengakibatkan ia menamparnya, telah menjadikan satu kenang-kenangan baginya. Apalagi setelah si pemuda yang mendapat tamparannya masih tetap tidak marah kepadanya, sikap K.O. Sanjie itu telah memberi kesan baik. Belakangan, setelah mengetahui bahwa anak muda ini mempunyai tanda kepercayaan lembah merpati yang berarti menjadi calon ketuanya telah menganggap pemuda itu sebagai orang sendiri. Apalagi setelah mengetahui K.O. Sanjie melulusi permintaannya mereka untuk tinggal di sini dan melihat bagaimana caranya si pemuda mempelajari kepandainya dengan sungguh-sungguh hati, telah membuat hatinya menjadi semakin tertarik. Lama-kelamaan di antara kedua pemuda dan pemudi itu telah terjalin suatu perhubungan yang mesra. K.O. Sanjie telah menyerahkan hatinya kepada Ong Hau Chu, masih tidak mengapa menghadapi sifat opennya gadis lembah merpati ini, tapi tidak demikian dengan perasaan Jin Hon Hiong yang baru pertama kali mengalaminya, semakin lama sudah membuat ia menjadi semakin tertarik. Li Lang Nima bermata tajam, mana tidak dapat melihat keadaan cucunya ini, tapi memang maksudnya juga demikian, maka ia hanya berlagapilon saja dengan menutup kuping dan mata. Inilah suatu kesalahan baginya, sebab jika Li Lang Nima dengan terus terang segera menanyakan kepada K.O. Sanjie, tidak sampai terjadi keadaan yang membuat luka hati cucu luarnya sendiri. K.O. Sanjie telah mencurahkan semua pikirannya ke dalam pelajarannya, ia menjadi lupakan segalanya, hingga perhatiannya Jin Hon Hiong yang dicurahkan kepadanya hampir tidak diambil perhuli sama sekali. Pada suatu malam, tepat jam 3 pagi, K.O. Sanjie seperti baru mendapatkan ilam akan ilmu kepandainya dan bangun dari tempat tidurnya, dengan berindap-indap ia menuju ke pekarangannya belakang melatih diri. Si selendang merah dapat menggunakan senjata selendangnya dengan sesukanya, ia juga ingin mencoba-coba menggunakan tenaga dalamnya untuk meniru. Begitu berpikir, segera juga ia mengerahkan tangan dan kakinya menari-nari. Jericinya dikeraskan dan mengumpulkan semua tenaga mengarah ke jurusan salah satu pohon kecil di hadapannya dan dalam hayalnya telah menggunakan hawa dirinya melilit pohon itu sampai tiga putaran, dengan perlahan-lahan ia menarik kembali tenaganya dan betul saja pohon tadi telah menjadi bergoyang-goyang. 24.54 Kelihayan ilmu silat kutubuku Tiba-tiba, sekaligus, ia menarik semua tenaganya dan berak, pohon tadi telah menjadi roboh di hadapannya. Ia mendehem sekali lagi dan melepaskan hawa tenaganya keluar mendorong pohon yang telah roboh tadi sampai terbongkar dengan akar-akarnya terbang menjauhinya. Ia ingin mengetahui, sampai di mana kekuatan dirinya yang telah dilatih terus-terusan ini. Setelah pohon tadi terlempar lebih dari 50 tombak, dengan sekali bentak, ia menunjukkan dua jarinya ke arah sana dan dua hawa tenaga yang tidak terlihat seperti rantai saja telah melilit pohon itu lagi. Hawa tenaga begitu terasa mengenai pohon, dengan menekuk sedikit jarinya, pohon itu seperti diangkat tangan setan saja telah kembali ke hadapannya lagi. Setelah beberapa kali menjajal dengan hasil yang memuaskan, hatinya menjadi sangat girang, karena kini ia telah mulai menaiki tarap yang tertinggi. Baru sekarang ia betul-betul memuji pelajaran lembah merpati yang tertulis dalam kitab kutu bukunya. Hanya satu pelajaran ini saja telah cukup untuk memakan waktu seumur hidupnya orang. Ia mulai duduk bersila di salah satu batu besar, sambil memeramkan kedua matanya ia mulai mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang baru. Mendadak, di belakangnya terasa ada suara orang lain yang bernapas, dengan tidak membalikan badannya lagi dua jarinya telah ditekuk ke belakang mengarah di mana suara napas orang tadi, dan dua aliran tenaga yang tidak terlihat berbunyi menembus di daunan langsung mengarah orang yang baru datang. Terasa ia telah dapat menyentuh satu benda yang lembek yang disangkainya tentu sebangsa binatang malam yang sedang berkeliaran di waktu malam hari. Maka dengan mengentengkan tenaganya ia menarik kembali dua jarinya tadi. Hanya terdengar satu suara jeritan yang nyaring, satu tubuh yang langsing tertarik olehnya terbang menubruknya. Orang yang datang ternyata adalah Jin Hon Hyoong. Inilah suatu hal yang tidak dapat disangka-sangkanya, bukannya ia ingin mempertontonkan kepandainya, karena baru saja ia sedang memikir-mikirkan kepandainan barunya ini, maka dengan tidak terasa ia telah mengangkat tangannya dan mengeluarkan ilmunya. Jin Hon Hyoong yang terjatuh ke arahnya K.O. San Ji Yee, setelah dapat menutulkan kakinya di atas tanah, dengan tangan mengurut dada berkata, Hei, kepandain apakah yang baru kau pelajari? Seperti ilmu hitam saja yang dapat menangkap orang dari jarak yang sejauh itu. Hampir saja membuat aku mati karena takut. Setelah berkata, dengan lagak yang menarik ia tertawa. K.O. San Ji Yee yang merasa tidak pantas ia berbuat demikian, dengan rasa menyesal ia berkata, Aku sebenarnya tidak mengetahui bahwa Nona yang datang, maka kesalahan tangan, harap Nona Su di memaafkan. Jin Hon Hyoong menjebihkan mulutnya dan berkata, H.M.M.M. Apakah kau kira betul-betul dapat menangkapku dengan kepandainmu itu tadi? Aku hanya sengaja saja membiarkan tertangkap polahmu karena ingin melihat sampai di mana kemajuanmu sampai sekarang ini. K.O. Sanjie seperti orang yang membentur batu saja terdiam bengong. Ia menyangka bahwa perkataan tadi telah menyinggung hati si Nona, maka dengan mencoba menambal kesalahannya ia berkata, Atas perhatianmu terhadap kemajuanku ini, aku harus mengaturkan banyak terima kasih. Entah harus kira bagaimana aku dapat membalasnya? Jin Hon Hyong dengan penuh perhatian berkata, Mengapa pada waktu malam begini kau masih terus melatih diri? Lekaslah kau tidur kembali agar jangan sampai dapat menganggu kesehatan dirimu. K.O. Sanjie tiba-tiba membuka kedua matanya besar-besar dan membentak, siapa? Badannya melompat melesat melewati pepohonan yang rendah menuju ke arah belakangnya satu pohon besar. Berak, terdengar suara jatuhnya pohon besar itu terkena serangan K.O. Sanjie. Daun-daun berterbangan mengikuti robohnya pohon tadi. Dibarengi oleh satu suara tertawa dingin, dari mana terlihat satu bayangan hitam yang telah melompat ke salah satu batu. Sambil menunjuk ke arah K.O. Sanjie bayangan hitam itu berkata, Dari mana datangnya manusia liar ini yang berani sembarangan memasuki lembah merpati Jin Hon Hyong dengan nafas memburu telah menyelap di antara mereka berdua dan berkata, Ia adalah tamu di rumah kami yang bernama K.O. Tapi si bayangan hitam tadi dengan tidak mau mengerti telah memutuskan penjelasan Jin Hon Hyong. Berani sembarangan memasukkan orang luar ke dalam lembah merpati, menurut peraturan lembah dapat dihukum mati. Apa kau masih ada muka untuk berkata denganku? Sambil menunjuk K.O. Sanjie lagi ia berkata, Dengan mengandalkan tenaga siapa sehingga kau berani memasuki lembah ini? Jin Hon Hyong yang melihat saudara misannya sedemikian galaknya terhadap sang tamu sudah menjadi hampir menangis. Dengan terputus-putus ia berkata, Kau, kau berani. K.O. Sanjie yang tahu dirinya dalam mulut harimau sudah bersedia mau membereskannya, Tapi setelah mengetahui akan hubungannya orang ini dengan Jin Hon Hyong, Ia menjadi membatalkan niatannya dan berdiri menjublek karena tidak tahu harus berbuat bagaimana. Orang yang baru datang tadi melihat K.O. Sanjie tidak menyahut sudah menyangka bahwa orang ini tentu sudah menjadi takut karenanya. Maka dengan galak ia berkata pula, Mengapa kau tidak bicara? Apa kau telah menjadi takut sendiri? Jika kau mau berlutut di hadapanku, mungkin juga aku dapat mengampunimu. Orang ini adalah cucu keponakan si orang tua bertangan satu Li Chiao Jin, Karena perbuatannya yang tidak senonoh dan sering mendapat comelan sehingga membenci juga kepada Seng Paman. Setelah Li Chiao Jin lenyap dengan tidak berbekas dari lembah merpati, Ia menganggap dirinya sebagai cucu keponakan satu-satunya dari si orang tua sudah tentu akan dapat meneruskan jabatannya. Tapi tidak disangka-sangka Seng Paman tidak meninggalkan apa-apa. Maka ia sudah membenci Li Chiao Jin dan sanak keluarganya termasuk juga Li Long Nio dan Jin Hon Hiong ini. Belum pernah ia memberi hormat kepada famili yang lebih tua, Li Long Nio, Tapi belakangan ini ia melihat Jin Hon Hiong semakin lama sudah menjadi semakin cantik saja, Hatinya menjadi tergerak dan sering-sering datang ke sana dengan bermacam-macam alasan. Jin Hon Hiong melihat tingkah lakunya si saudara misan yang bernama Li Kikyok ini selalu mendapat celaan orang sudah tentu saja ia tidak menyukainya. Belum pernah ia mau melayaninya bicara, Maka telah lama juga Li Kikyok tidak berani menemuinya. Tapi tidak disangka pada malam hari itu ia datang ke situ, Entah apalagi maksud busuknya. Li Kikyok yang melihat orang yang menjadi impiannya sedang bercakap-cakap dengan pemuda yang belum pernah dilihatnya, Sudah tentu saja menjadi naik darah, Maka ia menghina K.O. Sanjie. Apalagi setelah melihat K.O. Sanjie tidak pernah membantah caci makinya, Membuat ia lebih sombong lagi. K.O. Sanjie juga bukan orang yang mudah dihina, Ia mengalah kepada Li Kikyok ini karena memandang muka Li Long Nyo dan Jin Hon Hiong. Tapi melihat orang ini keliwat tengik, Hawa amarahnya sudah dibikin naik ke atas kepala juga. Maka dengan tertawa dingin ia berkata, Ada apa yang kau sombongkan? Jika bukan memandang muka keluargamu, Siang-siang aku sudah kasih hajaran. Jangan lagi orang semacam kau, Biarpun ketua lembah datang sendiri juga masih tidak kutakuti. Li Kikyok mendengar K.O. Sanjie berani omong besar, Menjadi marah sekali. Sambil membentak keras ia berkata, Akan ku jatuhkan dulu kasih pemuda liar baru Membuat perhitungan dengan mereka dari atas batu yang diinjaknya Tadi ia melompat dan menyerang kepada K.O. Sanjie. K.O. Sanjie yang membenci orang ini sudah tidak memberi ampun lagi. Tanpa bergerak lagi dari tempat berdirinya sudah menangkis serangan Li Kikyok. Dengan kecepatan yang luar biasa ia telah dapat mencekal pergelangan Li Kikyok yang tadinya begitu galak. Sekarang giliran K.O. Sanjie yang mengejeknya. Masih ada apa lagi kepandayanmu yang dapat dibanggakan? Li Kikyok yang pergelangannya telah dapat dicekal orang tidak dapat berbuat suatu apa. K.O. Sanjie begitu menggerakkan sedikit tenaganya sudah membuat ia mandi keringat dingin. Dengan setengah merintih ia berkata, Aduh, aduh sakit. Baru saja K.O. Sanjie mau mengejeknya lagi, Mendadak dari belakang telah terdengar suara memohon Li Long Niu. Saudara kecil harap suka melepaskannya. K.O. Sanjie tidak enak hati mendengar Li Long Niu sudah berkata demikian, Maka ia segera melepaskan cekalannya dan berkata kepada Li Kikyok. Hari ini masih beruntung bagimu. Li Kikyok yang telah dilepaskan bukannya berterima kasih kepada Li Long Niu, Malah menjadi marah-marah. Dengan galak ia berkata, Bagus sekalinya Limu, berani mengundang masuk orang dari luar lembah merpati. Apakah kau tahu hukumannya atas kelancanganmu ini? Li Long Niu dengan membanting-banting kaki berkata marah. Kurang ajar. Kau berani mencampuri urusanku? Li Kikyok mendadak berubah muka galaknya dan berkata, Bukannya aku yang mau mengurusnya, Inilah perintah ketua yang telah menyuruhku untuk memeriksa ke seluruh lembah, Karena belakangan ini lembah merpati telah kedatangan banyak sekali orang luar yang tangguh-tangguh dan mencegah agar jangan sampai mereka dapat merembes masuk lagi. Setelah berkata Li Kikyok memutarkan matu, Tikusnya ke arah K.O. Sanjie dan Jin Hon Hiong serta mencoba tertawa-tawa. Li Long Niu dengan menghela nafas berkata, Sebetulnya saudara kecil ini juga bukannya orang luar. Mari masuk dulu ke dalam agar aku dapat memberitahukannya. Setelah mereka berempat masuk ke dalam gubuknya Li Long Niu, Dengan tidak sabaran Li Kikyok berkata, Sebenarnya dari manakah datangnya bocah anon ini? Mari ku perkenalkan kepadamu, Kata Li Long Niu. Inilah K.O. Sanjie yang akan menggantikan jabaran kakekmu Li Chiao Jin sebagai ketua lembah merpati. Ia datang kemari telah mendapat perintah dari kakekmu yang telah meninggal dunia itu. Apa betul demikian adanya Li Kikyok seperti tidak percaya? Li Kikyok hampir saja menjadi pingsan mendengar kabar buruk baginya ini. Tempo hari ketika jabaran ketua lembah merpati jatuh pada Hon Oe Seng sudah sangat menyesal sekali, Kenapa jabatan ketua itu tidak jatuh ke dalam tangannya? Tapi biarpun demikian ia masih mengharapkan Hon Oe Seng dapat menurunkan jabaran ketua ini kepadanya, Maka ia sudah berusaha mengambil hatinya Seng Ketua. Sekarang ia mendengar Li Long Niu Mar mengatakan bahwa pemuda liar ini akan menggantikan kedudukan Hon Oe Seng. Bagaimana ia tidak menjadi kaget? Sambil menggeleng-gelengkan kepala ia berkata, Mana mungkin, biarpun kakek sendiri yang datang kemari juga masih tidak dapat menggantikannya lagi. Dengan bukti apa ia ini dapat menggantikan kedudukan ketua? Jin Hon Hiong mengeluarkan suara dari hidung. Apa kau tahu bahwa orang ini ada mempunyai tanda kepercayaan lembah merpati? Li Ki Kiok menjadi haran. Dari mana lagi tanda kepercayaan lembah merpati? Apa bukannya tanda palsu belaka demikian tanyanya? Nenek telah memeriksanya dan betul itu adalah barang asli, jawab Jin Hon Hiong. Li Ki Kiok dengan laga seperti yang ketakutan bertanya lagi. Bolehkah beri aku melihat sebentar? K.O. San Chie baru mau mengeluarkan benda ini, keburu dicegah oleh Li Long Nioh, katanya, tidak usah. Nanti saja masih ada kesempatan untuk melihatnya. Li Ki Kiok seperti kehilangan harapan, dengan segera ia membalikan badannya dan lari keluar gubuk. Sebentar saja bayangannya telah lenyap dari pemandangan. Jin Hon Hiong dengan membanting-banting kaki berkata, Nenek mengapa membiarkan saja ia menyingkir dari sini? Sudah tentu ia akan memberitahukannya kepada Han Oe Seng. Li Long Nioh tertawa tergelak. Apakah kau kira nenekmu takut kepada Han Oe Seng? Ia hanya menjabat ketua lembah merpati dengan mengandalkan tanda kepercayaan yang palsu. Sekarang sudah terang tanda kepercayaan yang asli berada di sini, mana nenekmu takut kepadanya. Jika ku bongkar rahasia ini, topi kebesarannya sudah akan segera dicopot dari kepalanya. Lalu ia meninggalkan dua anak muda berada berduaan. Jin Hon Hiong tiba-tiba mengerutkan kedua alisnya yang lentik. Mengapa sampai hari ini kawan-kawanmu itu sih belum datang juga tanyanya? Entahlah, jawab K.O. Sanjie, terpaksa harus aku pergi sendiri. Maksud kedatanganku kemari hanya ingin menghilangkan penasarannya kakakmu yang telah tersiksa dan menyingkirkan orang-orang yang sudah merusak namanya lembah merpati. Tentang jabatan ketua itu aku tidak mengharap sama sekali. Jin Hon Hiong dengan heran bertanya. Mengapa kau tidak menghendaki jabatan ketua itu K.O. Sanjie menggeleng-gelengkan kepala? Nantipun kau dapat mengetahuinya sendiri. Jin Hon Hiong mendadak berteriak memotong pembicaraan. Oh, nenek telah kembali lagi. Dengan berkelebatnya sesosok bayangan, Li Long Nimao telah kembali lagi masuk ke dalam gubuk dan berkata kepada mereka. Han Oe sengkatannya telah mengundang banyak orang masuk ke dalam lembah merpati dan diajaknya bertanding mengadu kepandaya di Hang Hang Teng. Lekas kau pergi tidur dan esok pagi kita pergi ke sana untuk menyaksikan pertandingan itu. Demikianlah pada esok harinya pagi-pagi, setelah berunding dengan Li Long Nio dan Jin Hon Hiong, jago cilik kita telah memutuskan untuk pergi ke sana dengan diantar oleh mereka berdua.